Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 12. Bap 44. Dua orang tua berbaju abu itu belum lagi turun tangan, Tiat Boktaisu sudah kehilangan tenaganya untuk memberi perlawanan, empat orang berbaju hitam dengan cepat maju menotok dua bagian jalan darahnya kemudian dibawa kabur. Entah berapa lama telah berlalu, Tiat Boktaisu tiba tersadar dari mabuknya. Ia hanya merasakan tempat di mana ia rebah, dingin sekali, dengan sendirinya ia hendak bangun berdiri. Satu suara yang lembut tapi dingin, terdengar dari sampingnya, jangan bergerak. Tiat Boktaisu membuka matanya, seketika ia terkejut, karena 12 bilah ujung pisau yang tajam, ditujukan kepada semua bagian jalan darah terpenting di sekujur badannya, juga kepada kaki tangan dan lehernya, asal ia bergerak segera terluka di ujung pisau. Pisau tajam itu, bukan terpegang oleh manusia, melainkan menancap di atas sebuah lapisan besi selebar badan manusia, sedang ia sendiri rebah di tengah besi seolah dalam kurungan, hanya bentuknya dan bayangannya agak berlainan. Suara lembut dan dingin itu terdengar pula di telingannya. Asal aku menggerakkan pesawat yang mengendalikan alat. Ini, segera akan ada kekuatan yang menggerakkan alat ini. Untuk menindih kau, sehingga 12 ujung pisau itu akan menancap di semua jalan darah sekujur badanmu. Terdengar suara tertawa panjang, lalu dilanjutkan perkataannya. Di bawah alat ini, aku boleh menumpuk kayu dan kemudian ku bakar, sehingga kau terbakar hidup. Tiat Boktaisu melirikan matanya, sehingga ia dapat melihat bahwa orang yang berbicara itu adalah gadis cilik berbaju merah yang dijumpainya di lembah hitam itu. Lola percaya kau memang dapat melakukan perbuatan itu, demikian Tiat Boktaisu berkata. Kalau kau percaya itu bagus, berkata gadis cilik itu sambil tertawa. Kalian sebetulnya boleh mengambil jiwaku sejak tadi, tetapi mengapa kau lambatan tak mau turun tangan, pasti masih memerlukan diri lolap. Dugaanmu tidak salah, tetapi aku juga sudah tahu bahwa kau tidak akan menghiraukan soal mati hidupmu, namun siksaan yang membuat orang tak bisa mati dan hidup, bukanlah setiap orang sanggup menerimanya. Tiat Boktaisu terkejut mendengar ucapan itu, kalau benar gadis itu hendak memperlakukan dirinya demikian rupa, itu memang merupakan suatu siksaan yang paling hebat. Karena ia adalah seorang beribadah tinggi dan mempunyai ketenangan luar biasa, meskipun dalam hati merasa cemas, tetapi di luarnya masih tetap tenang. Sebelum aku majukan pertanyaan, bagaimana kalau lolap menanyakan dulu beberapa soal kepadamu demikian Tiat Boktaisu berkata. Gadis cilik itu agaknya tidak menduga akan ditanya oleh pada ritwa itu, untuk sesaat ia tercengang, kemudian berkata. Boleh saja kau ingin menanyakan apa bagaimana keadaan rimbah hitam sekarang sudah merupakan sebidang tanah gersang, apakah kau sudah membakarnya? Ya, ku bakar habis sebatang rumput pun tidak ketinggalan. Bagaimana dengan orang-orang rimbah hitam? Sudah kabur ataukah kau bakar? Gadis cilik itu sikapnya sangat tenang, atas pertanyaan itu ia sambut dengan senyuman kemudian berkata. Asal dalam rimbah hitam itu ada orang, sudah tentu tidak bisa kabur, api yang menyala itu, telah membakar apa yang ada dalam rimbah seluas lima pal persegi itu, Tiga hari tiga malam api itu belum padam, apabila di situ masih ada orang hidup itu akan merupakan suatu keajaiban. Usiamu meskipun masih terlalu muda, tetapi perbuatanmu terlalu ganas, api itu mungkin juga akan membakar mati encimu sendiri, berkata Tiat Boktaisu sambil menghela nafas. Kalau sampai mati terbakar, ia harus sesalkan nasibnya sendiri yang mati dalam usia muda, aku toh tidak boleh hanya karena ia, hingga tidak membakar rimbah ini. Kau terlalu kejam, apakah di antara kalian bersaudara, sedikit pun tidak mempunyai perasaan persaudaraan? Kau bertanya terlalu banyak. Tiat Boktaisu tiba-tiba tergoncang pikirannya, suatu perasaan cemas yang belum pernah ada telah timbul dalam hatinya itu adalah suatu perasaan yang belum pernah timbul sejak dia menganut agama Buddha. Ia menghela nafas panjang, kemudian berkata sambil memejamkan matanya, lolap bersedia menjawab pertanyaanmu apa yang lolap tahu, tetapi dalam agama Buddha mempunyai pantangan ketat, maka jawaban lolap sudah tentu hanya terbatas dalam urusan yang lolap tahu. Aku tidak minta kau bicara, asal kau sanggup dengan penderitaan badan, tidak usah berkata. Lolap selamanya berbuat baik, kalau toh memang harus menderita siksaan apa yang harus disesalkan. Aku bukan untuk mendengar kau berkotbah tidak perlu kau mensucikan diriku. Oni tohaut. Baik atau jahat hanya tergantung pikiran seseorang sendiri. Siapa mau mendengar rocehanmu, aku hanya ingin menanyakan kepadakah siapa orang yang turut dalam pertempuran di rimbah hitam? Kalau kau salah jawab satu orang saja akan memotong satu jari tanganmu. Pada saat itu tiba terdengar suara orang teriakan nyaring, kemudian disusul dengan perkataan. Budak perempuan kau terlalu sombong. Tiat Bok Taisu membuka matanya, ia melihat pemimpin golongan pengemis Aoyang Tong berdiri kira dua tombak, di belakangnya diikuti oleh si pengawal besi Ciutai Chie dan delapan orang anak buah golongan pengemis yang semuanya mengenakan ikat pinggang kulit selebar setengah kaki, di atas ikat pinggang itu tergantung dua belas buah senjata rahasia aneh ik bentuknya seperti binatang kelelawar. Gadis cilik itu agaknya dikejutkan oleh munculnya Aoyang Tong secara mendadak ini lama baru membuka suara. Kau siapa? Buddha apakah kau merupakan salah satu Kiyun Jokun Leongong berkata Aoyang Tong sambil tertawa bergelak. Aku sedang bertanya kepadamu, siapakah suruh kau bertanya kepadaku berkata gadis itu gusar. Aku bukan seperti Tiat Mokta Isu yang belas kasih, maka segala perkataanmu sebaiknya berhati sedikit. Sekalipun kau belum pernah melihat aku, seharusnya juga sudah pernah mendengar namanya orang yang berpakaian seperti ku ini. Matu gadis kecil itu berputaran, katanya, Oh, ya, aku sekarang tahu. Bukankah kalian orang dari golongan pengemis? Kau membakar rimba hitam ini, kecuali membuat hangus rimba ini dengan cuma, tidak ada seorang pun yang mati atau terluka, berkata Aoyang Tong. Kemudian berkata ia sambil mengawasi Tiat Mokta Isu, meskipun kau mempunyai keberanian dan kepandayan untuk mengambil sesuatu keputusan, tetapi di mataku masih merupakan seorang gadis yang belum dewasa. Bukan aku hendak pandang tinggi kedudukan dan derajat sendiri, kalau tidak perlu sekali, aku masih belum perlu bertempur denganmu, asal kau membebaskan Tiat Mokta Isu. Tanda petik. Gadis cilik itu memperdengarkan suara tertawa dingin, katanya. Asal aku menggerakkan pesawatnya, pisau tajam di atas salat besi ini, segera menembusi tubuhnya. Itu memang benar, tetapi begitu kau menggerakkan pesawatnya, kau juga jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Ia tertawa terbahak-bahak kemudian berkata pula, di dalam dunia Kang O, golongan pengemis belum. Pernah memberi hati kepada lawannya, jika kau tidak dengar. Nasihatku, hari ini mungkin tidak terhindar terjadinya penumpahan darah. Gadis cilik itu menatap wajah kau yang tong, ia merasakan bahwa pemimpin golongan pengemis itu mempunyai kewibawaan besar sekali, setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata. Mendengar perkataanmu, kau seperti berkedudukan sebagai pemimpin golongan pengemis. Benar, aku adalah Aoyang Tong, menjawab Aoyang Tong. Kalau kau nanti bertemu dengan ayah angkatmu, katakan padanya bahwa Aoyang Tong sudah lama ingin bertemu dengannya, dalam waktu tiga bulan, aku tunggu kedatangannya di markas kita di Gunung Kunsan. Kemana Kun Leong Ong sampai, di situ selain banjir darah, aku tak tahu berapa banyak jiwa kalian di Gunsan nanti yang akan menjadi korbannya. Melihat sikap gadis cilik itu yang demikian sengit, Aoyang Tong tergetar juga perasaannya. Sebagai seorang kenamaan yang sudah banyak mengalami dan menghadapi musuh-musuh berkaliber besar, tetapi mendengar perbuatan musuh lalu tergetar perasaannya. Hal demikian belum pernah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Entah apa sebabnya, ketika mendengar perkataan gadis cilik itu, hatinya tergoncang. Gadis cilik itu memperdengarkan suara di hidung, kemudian melanjutkan perkataannya. Markas golongan pengemis di Gunung Kunsan suatu waktu Kun Leong Ong pasti akan pergi. Hanya menanti waktunya saja, yang tak dapat ditentukan oleh kalian. Ada kemungkinan kita orang-orang golongan pengemis yang akan mencarinya dulu, Oleh karena kau tidak dapat mengambil keputusan dalam hal ini, maka urusan ini sementara jangan kita bicarakan saja. Tetapi, keadaan pada dewasa ini, kau sudah berada dalam genggaman kita, juga tidak mampu kau melawanku. Sebaiknya kau bebaskan tiat boktaisu, supaya dapat menghindarkan pertumpahan darah. Gadis itu berpikir sejenak baru berkata, Mendengar perkataanmu ini, di dalam rimba ini agaknya tiada seorang pun yang mati terbakar. Kalau itu betul, apakah enciku juga masih hidup? Kau bebaskan dulu tiat boktaisu, aku nanti akan mengajakmu menjumpainya. Gadis cilik itu tiba-tiba mengulur tangannya dan mengerakkan pesawat yang mengendalikan alat siksa itu, dan alat besi yang diperlengkapi dengan pisau tajam itu perlahan-lahan telah terbuka sendiri. Tiat boktaisu lalu melompat bangun. Ia berkata kepada Aoyang Tong sambil merangkapkan kedua tangannya, Terima kasih atas pertolongan Pangcu. Kedatanganku agak terlambat, sehingga Sian Su mengalami sedikit penderitaan. Sesungguhnya aku merasa tak enak di hati, berkata Aoyang Tong. Tiat boktaisu mengalihkan pandangan matanya kepada delapan anak buah golongan pengemis yang berdiri berbaris di belakang pemimpinnya itu, ia lalu bertanya. Apakah Hui Tai Hiap dan orang rimba hitam ini semua sudah terlepas dari bahaya? Kecuali mengalami sedikit kerusakan, kebakaran semua sudah berlalu dari tempat ini dalam keadaan selamat. Tentang Losian Su, berkata Aoyang Tong, tiba ia merasa kelepasan umong. Buru menutup mulutnya. Tiat boktaisu menarik napas dan berkata, Kepandayan lolap kurang sempurna, sehingga dapat ditangkap hidup. Hal ini tak dapat lolap salahkan orang lain. Gadis cilik itu tiba berkata dengan nada suara dingin. Aku sudah bebaskan padri tua ini, kau pun sudah seharusnya segera menepati janjimu. Bawalah pergi aku pada enciku. Aoyang Tong meratap beberapa orang yang berdiri di belakang gadis cilik itu, kemudian berkata sambil tertawa. Untuk membawamu pergi menengok encimu bukanlah soal sulit. Tetapi, aku tak tahu apakah kau mempunyai cukup keberanian. Keberanian apa yang kau maksudkan? Aku hanya dapat mengajak kau sendiri saja. Semua orang bawahanmu tak boleh ikut serta. Gadis cilik itu nampak berpikir sejenak sebelum berkata, Baiklah, akhirnya ia berkata, aku akan pergi seorang diri. Kemudian ia berkata kepada orangnya, Kalian semua tunggu aku di ini. Setelah itu dengan tindakan lebar ia berjalan menghampiri Aoyang Tong. Tiap bok tai su yang sudah mengalami sendiri penderitaan dari akal muslihat gadis cilik itu, Ketika melihat gadis cilik itu menghampiri Aoyang Tong, Buru berkata, Aoyang Pangcu, budak hina itu pandai menggunakan obat yang bisa memabukan orang. Pangcu harap hati sedikit menghadapinya. Si pengawal besi ciuta Ichie yang berdiri di belakang Aoyang Tong tiba melangkah maju setapak, Menghadang di depan Aoyang Tong. Sambil melambungkan perutnya yang gendut ia merintangi majunya gadis cilik itu seraya katanya. Jangan maju lebih jauh. Kau mau apa hardik si gadis cilik itu dengan alis berdiri? Betapa tinggi derajat pangcuku, apakah kau kira dapat dipersamakan dengan kau yang masih sebagai anak kemarin sore ini? Jangan kau berbuat dengan sesuka hatimu. Gadis cilik itu perdengarkan suara dari hidung, lalu menghentikan kakinya. Setelah mana ia berkata sambil mengeretakan gigi. Satu hari kelak kau jatuh di tanganku, pasti akan ku belek perutmu yang gendut itu. Tanda petik. Perutku ini apakah semudah itu dapat di belek jikalau kau tidak percaya? Marilah kita coba dahulu, berkata si pengawal besi sambil tertawa terbahak. Tiap bok tai su terkejut mendengar perkataan si gendut itu, ia buru memperingatkan. Budak perempuan itu berkepandaian tinggi, setiap turun tangan selalu menggunakan ilmunya yang bersifat ganas. Kau tidak boleh bertempur dengan dia. Sebaliknya dengan Aoyang Tong, orang ini bersikap acuh tak acuh seolah tidak tahu menahu kejadian setelilingnya, bahkan terhadap ucapan padri itu pun ia tak memberikan reaksi sedikit juga. Gadis cilik perlahan mengangkat tangan kanannya, ia berkata dengan nada suara dingin. Seranganku ini kalau sampai menghancurkan ususmu, jangankah sesalkan aku. Aku yakin masih sanggup menerima beberapa kali seranganmu. Lekaslah turun tangan dengan sesuka hatimu, berkata ciuta Ichie sambil tertawa. Gadis cilik itu meskipun sudah mengangkat tangannya, tetapi matanya menatap Aoyang Tong, agaknya meminta persetujuan darinya dahulu sebelum ia turun tangan. Aoyang Tong agaknya pun telah mengerti akan maksud gadis cilik itu yang segan turun tangan, maka ia lalu berkata sambil tersenyum. Itu salahku, sehingga orangku ini sampai begitu berani berlaku kurang sopan terhadap Kim Chu. Tidak halanganlah rasanya untuk Kim Chu ajar adat dia sekali ini, supaya lain kali jangan dia berani lagi. Tiap bok tai su yang mendengar perkataan Aoyang Tong itu, dalam hatinya dah merasa cemas sendiri, tetapi ia tidak bisa melarang, ia hanya secara dia memuji nama Buddha. Paras gadis cilik itu merah membara. Dari situ dapat dibayangkan betapa besar napsunya yang akan mencelakakan si gendut itu. Matanya menatap perut Chi Uta Ichie yang gendut itu, karena perut yang gendut bulat bagaikan tambur itu, sehingga ia tak dapat menemukan di tempat mana bagian jalan darahnya. Aoyang Tong yang menyaksikan sikap si gadis cilik yang agaknya ragu, lalu berkata dengan suara dingin. Jikalau kau tidak berani mencoba, kami pun takkan memaksamu. Bila kau berani main gila, itu sama artinya kau cari. Belum lagi selesai ucapannya, si gadis cilik dengan suatu gerakan yang luar biasa hebat telah mengadakan penyerangan yang mengarah perut orang gendut di hadapannya. Serangan tersebut menimbulkan suara keras ketika sampai pada sasarannya, terdengar bagaikan pukulan pada tambur besar. Tetapi Chi Uta Ichie tertawa terbahak benar saja sedikitpun, ia tak terluka. Tiat Bokta Isu yang menyaksikan kejadian aneh di depan matanya, mengerutkan alisnya. Dalam hati diam berpikir, kepandayan gadis ini sangat tinggi, pukulannya itu cukup keras, sungguh aneh mengapa Chi Uta Ichie tidak mendapat halangan suatu apa. Chi Uta Ichie menghentikan suara tertawanya kemudian berkata, Kau sudah memukul perutku sekali, sekarang haruslah aku balas menyerang atau tidak? Gadis cilik itu tercengang mendengar pertanyaan yang agak jenaka itu, ia tak tahu bagaimana harus menjawab. Aoyang Tong lalu berkata sambil tertawa, Huncu adalah seorang dari golongan tinggi bagaimana kau boleh melanggar sembarangan? Lekas menyingkir. Chi Uta Ichie minggir ke samping dua langkah sambil berkata, Huncu, silahkan. Aoyang Tong membalikan badannya seraya berkata sambil tertawa, Aku akan jalan di muka, harap Huncu mengikuti jejakku. Ia lalu berlalu dan jalan berendeng dengan Tiat Bokta Isu. Gadis cilik itu ternyata sungguh berani. Dengan tak ragu ia mengikuti dari belakang. Sementara itu Chi Uta Ichie juga berjalan di belakang gadis cilik itu. Sedangkan delapan orang anak buah golongan pengemis tiba berpencaran, masing mengeluarkan senjata rahasianya ik terikat di sabuk pinggangnya. Dengan sinar metu gusar mengawasi gadis cilik itu, asal ia berani sedikit bertindak gegabah, segera akan diserangnya lebih dahulu. Sampai Aoyang Tong dan gadis itu tidak kelihatan jejaknya, barulah delapan orang itu meninggalkan tempat tersebut. Aoyang Tong yang membawa gadis cilik itu berjalan kira lima pal jauhnya, tibalah di hadapan sebuah rumah gubuk yang terkurung oleh pagar bambu. Pintu pagar bambu terbuka. Seorang wanita pertengahan umur yang ayu menyambut kedatangannya sambil tersenyum. Tiat Bokta Isu terkejut bukan main melihat siapa adanya wanita itu. Ia berkata sambil mengangkat tangan memberi hormat. Nyonya Ho. Sikap Nyonya Jandaho yang agak genik itu agaknya telah banyak berbah. Ia tersenyum dan berkata, Lo Sian Su, aku sekarang sudah menjadi anggota golongan pengemis. Atas kebaikan pangcu aku kini telah diangkat sebagai tongcu bagian hukum. Aoyang Tong berkata, Keputusan saudara Teng yang meninggalkan golongan pengemis, sudah cukup. Sebelum pergi ia tak dapat melupakan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam golongan kita. Orang yang akan menduduki jabatan itu semua diajukan atas usulnya. Mengenai tongcu bagian hukum ini, juga atas usul yang sangat dari saudara. Teng, sekarang, semua jabatan yang penting itu sudah terisi, mungkin waktu berlalunya semakin mendekat. Orang kuat yang sangat berpengaruh di dalam rimba persilatan daerah Tionggoan itu, dalam pembicaraannya itu dipengaruhi oleh perasaan dukanya yang tidak terhingga, dari sikapnya saja sudah jelas mengunjukkan betapa besar penghargaannya terhadap penasahatnya. Tiat Bok Taisu berkata sambil menghela nafas perlahan, sewaktu lolap masih berada di gereja Syao Lim Siyie, juga. Pernah mendengar kepandainya Syao Yao Siyu Chaeteng Soan. Ia sudah mau membantu golonganmu, sehingga sepuluh tahun lebih lamanya, sudah tentu bukan tidak ada sebabnya, apabila pangcu bisa menahan maksud hendak mengundurkan diri dengan secara yang sebaik-baiknya mungkin ia dapat menarik kembali maksudnya. Golongan pengemis bisa mendapat kedudukan seperti sekarang ini, sebahagian besar adalah berkat tenaga Teng Soan, apabila ia bertekad hendak mengundurkan diri, hal ini, bagi kita golongan pengemis sesungguhnya merupakan suatu kerugian yang besar sekali, berkata Aoyang Tong sambil bersenyum. Nyonya Jan Daho tiba berkata, Oleh karena rencana Syao Yao Chai tua itu, sehingga rimbah hitam yang diusahakan oleh suamiku dengan jerih payah, kini telah musnah dimakan api, dan aku jandanya ini mau tidak mau terseret lagi untuk terjun ke dunia Kang O, sedangkan ia sendiri hendak mengundurkan diri, sehingga memaksa aku untuk menduduki jabatan yang sekarang ini, nanti bila aku bertemu dengannya, aku pasti hendak minta penjelasan darinya. Setelah itu ia mundur ke samping untuk memberi jalan kepada tetamunya. Aoyang Tong lalu mempersilahkan tetamunya masuk ke dalam. Selagi tiap bok tai suh hendak berjalan masuk, gadis cilik itu tiba bergerak mendahulunya. Di belakang pagar bambu, terdapat sebuah taman bunga yang cukup luas, tiga buah bangunan atap yang sangat rapih bentuknya, berdiri di tengah taman bunga itu. Di dalam rumah itu nampak bergerak bayangan orang, tetapi tidak terdengar suaranya. Gadis cilik itu tiba mempercepat gerak kakinya, dengan mendahului tuan rumahnya langsung menuju ke salah satu di antaranya. Nyonya Ho yang menyaksikan tingkah laku gadis cilik itu, lalu berkata sambil tertawa dingin. Nona cilik, kau sedikit pun tidak mengenal aturan, tangannya segera bergerak menyambar tangan kanan gadis itu. Dengan satu gerakan yang amat gesit, gadis cilik itu dengan mudah dapat mengelakkan sambaran tangan Nyonya Ho. Tetapi karena itu, tindakannya agak terlambat, dengan demikian sehingga tiap bok tai suh dapat menyusulnya, untuk masuk ke dalam rumah. Nyonya Ho yang menyaksikan semua itu, segera menggeser kakinya menghadang di hadapan gadis cilik itu, kemudian mempersilahkan pangcunya masuk lebih dulu. Dengan diikuti oleh tiap bok tai suh, awo yang tong masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Nyonya Ho lalu mempersilahkan gadis cilik itu masuk ke dalam. Gadis cilik itu mengawasi Nyonya Ho dengan sinar metu dingin, kemudian berkata, kau ingat baik kejadian hari ini, di kemudian hari kau harus bayar atas perbuatanmu ini. Urusan di kemudian hari, di kemudian hari saja kita bicarakan, sekarangkah sebaiknya hati sedikit, supaya tidak menyusahkan dirimu sendiri, berkata Nyonya Ho. Gadis cilik itu meskipun nakal, tetapi sangat cerdik dan mengenal gelagat, karena mengetahui dirinya hanya seorang diri, ia tahu harus mengandalkan perasaannya sendiri, maka ia lalu masuk ke rumah tanpa berkata apa. Tiba di dalam rumah, ia baru tahu bahwa di dalam rumah itu sudah penuh oleh manusia, di satu sudut sebelah barat, di atas bangku kayu, duduk seorang gadis berbaju putih dengan rambut yang panjang terurai di kedua pundaknya. Gadis cilik itu lalu memburunya sambil berseru, enci. Gadis berbaju putih itu, bukan lain daripada Nye Soat Kiao yang menyaruh menjadi anak perempuan Pan Lon Hiong, waktu itu ia membuka matanya perlahan-perlahan dan berkata sambil tertawa hambar. Kau juga datang kemari. Gadis cilik itu tidak mengeluarkan perkataan lagi, hanya dengan sinar matanya tajam mengawasi diri Nye Soat Kiao, lama baru berkata. Adakah mereka tidak menyiksamu? Tidak, mereka kecuali menotok beberapa bagian jalan darahku, masih belum menggunakan siksaan terhadap diriku, berkata Nye Soat Kiao. Apakah mereka pernah menanyakan kepadamu sesuatu urusan? Sudah tentu ada. Apakah kau sudah menjawab sejujurnya? Nye Soat Kiao tiba-tiba buka lebar matanya menatap paras gadis cilik itu, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Apakah maksudmu dengan kero begini menanyai aku ini? Gadis cilik itu tidak bisa menjawab pertanyaan encinya mendadak berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong. Apakah ucapanmu tadi berlaku semua? Satu laki-laki harus pepang semua janjinya bagaimana tidak berlaku berkata Aoyang Tong. Kalau begitu bagus, dengan seorang diri dan tangan kosong aku ikut kalian datang kemari, sudah tentu aku juga boleh pergi dengan bebas. Betul tidak bertanya gadis cilik itu sambil tersenyum. Tentang ini aku agaknya belum pernah memberi janji kepadamu, tetapi karena sekarang kau sudah majukan sendiri, jikalau aku tidak terima baik, agaknya kurang layak. Tanda petik. Jadi kau terima baik-baik permintaanku. Baiklah, aku terima baik permintaanmu, tetapi, hanya untuk sekali ini saja, nanti setelah kau berlalu dari sini dan bergabung dengan orang-orangmu lagi, perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi. Itu sudah tentu, berkata gadis cilik itu, kemudian dengan sekonyong-konyong ia berpaling dan berkata kepada Nye Soat Kiao. Jikalau enci membuka rahasia ayah, sekalipun adikmu berhasil menolong kau keluar dari sini, barangkali juga tidak luput dari hukuman ayah yang keras. Siapa kata aku membocorkan rahasia berseru Nye Soat Kiao dengan suara tajam. Sikap gadis cilik itu seperti biasa, sedikitpun tidak menunjukkan perasaan kasihan dengan tenang ia berkata sambil tersenyum. Kalau kau tidak membocorkan rahasia, itulah yang paling baik. Tangannya dimasukkan ke dalam saku, lalu mengeluarkan sebutir obat pel, kemudian berkata pula, lekas makan obat ini. Supaya selanjutnya tidak usah dikhawatirkan kau akan membocorkan rahasia lagi. Wajah Nye Soat Kiao berubah, sekujur badannya gemetaran, katanya. Biasyamuan, gadis cilik itu menjawab sambil menganggukan kepala, benar, tetapi enci harus mengerti, semua untuk kebaikanmu, setelah kau makan obat ini ayah tidak akan mencurigai kau membocorkan rahasia lagi. Tidak peduli mereka menggunakan siksaan badan bagaimana beratnya terhadap kau, kau juga tidak usah khawatir. Ujung jidat Nye Soat Kiao sudah basah dengan air peluh, suatu tanda bahwa dalam hatinya sangat takut dengan obat itu. Gadis cilik itu berkata lagi dengan lemah lembut, Aku tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatan dan kepandaianku sendiri, aku tidak dapat menolongmu, apabila urusan ini dibiarkan terus, terhadap kawakan banyak ruginya daripada untungnya. Pikir saja, kalau makan obat ini, apakah bukan lebih baik daripada menahan siksaan badan? Perkataan itu, keluar dari mulutnya seorang gadis belasan tahun, ternyata diucapkan dengan sikap begitu tenang, sedikit pun tidak ada tanda-tanda terpengaruh perasaannya, ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang aneh. Nye Soat Kiao yang beradat sombong dan tinggi serta menganggap kematian sebagai soal biasa dengan perasaan gusar matanya mengawasi obat pel di tangan gadis cilik itu. Awoyang Tong, Tiat Bokta Isu dan lainnya, semua tujukan perhatiannya kepada dua gadis itu, terutama terhadap perubahan sikap Nye Soat Kiao. Sikapnya yang semula nampak sangat tegang perlahan pulih kembali, dengan memandang Awoyang Tong dan lainnya, gadis itu berkata sambil menghela nafas perlahan. Baiklah, masukkan obat itu ke dalam mulutku. Paras gadis cilik itu, mengunjukkan suatu senyuman, lalu berkata dengan suara lembut. Encih setelah makan obat ini, boleh istirahat di sini dengan tenang, aku akan berusaha selekas mungkin untuk memberitahukan urusan ini kepada ayah, minta supaya dikirim orang kuat lekas menolong kau keluar dari sini. Dengan gerakan lambat ia mengangsurkan obat itu ke mulut Nye Soat Kiao. Awoyang Tong bergerak dengan cepat, ia berhasil merebut obat itu dari tangan gadis itu. Tindakan luar biasa cepatnya pemimpin golongan pengemis itu benar mengejutkan Tiap Mok Taisu, pikirnya, orang ini bukan saja berkepandayan sangat tinggi, tetapi juga dapat mengambil keputusan dengan cepat. Gadis cilik itu meskipun sudah waspada, tetapi karena gerakan Awoyang Tong terlalu gesit, sehingga membuatnya tidak berdaya, Nye Soat Kiao agaknya juga tidak sudi makan obat itu, Ia sengaja memperlambat membuka mulutnya, sewaktu membuka mulutnya, obat pel itu sudah berada di tangan Awoyang Tong. Awoyang Tong sekilas lintas mengawasi pel di tangannya, kemudian diberikan kepada Ciuta Ichie Seraya berkata, Simpanlah baik. Kemudian matanya ditujukan kepada gadis cilik itu, lalu berkata padanya sambil tertawa dingin, Aku hanya berjanji. Membawa kau bertemu dengan rencimu, tetapi tidak mengijankan kau berbuat sesukamu. Gadis cilik itu meskipun usianya masih muda, tetapi ternyata sangat cerdik dan banyak akalnya, ia dapat memperhitungkan keadaan musuh dan keadaannya sendiri, matanya yang jernih berputaran menyapu keadaan di situ sebentar kemudian berkata sambil tersenyum. Ini adalah urusan kita berdua saudara. Kau jangan lupa bahwa rencimu sekarang sudah menjadi tawanan kita, apabilakah sudah tidak ada urusan penting, sebaiknya lekas berlalu dari sini berkata Awoyang Tong sambil tertawa dingin. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Terpaksa aku tidak dapat melindungi keselamatanmu lagi. Gadis cilik itu agaknya mengerti dirinya tidak sanggup melawan musuh-musuhnya, maka ia terpaksa berlaku sabar, dengan menunjukkan sikap agak berat ia berkata. Baiklah, sekarang aku hendak pergi. Awoyang Tong berpaling dan berkata kepada Ciuta Ichiye, antar dia keluar. Gadis cilik itu berjalan baru beberapa tindak tiba berpaling dan berkata kepada Nye Soat Kiau. Enci, pikirlah baik, peribahasa mengatakan, siksaan hidup adalah yang paling hebat. Adik jangan khawatir, lekas beritahukan kepada ayah, supaya lekas kirim orang untuk menolongku, berkata Nye Soat Kiau sambil menganggukan kepala. Aku pasti akan berusaha secepat mungkin untuk memberitahukan urusan ini kepada ayah, di samping itu aku akan mengumpulkan semua orang kita ik tersebar di daerah selatan dan daerah Tionggoan, supaya lekas dapat menolong kau. Tanda petik. Kalau begitu aku menyusahkan dirimu saja. Tetapi jejak ayah selalu tidak menentu, sedang orang kita yang tersebar di daerah Tionggoan dan selatan juga terlalu memencar, dalam waktu singkat mungkin tidak mudah diketemukan, jikalau kau merasa tidak tahan hidup lebih lama lagi, sebaiknya lekas berusaha menghabiskan jiwamu sendiri, biar bagaimana kalau sudah mati kita nanti tak akan menuntut balas untukmu. Awoyang Tong, Tiat Boktaisu dan lainnya yang mendengarkan perkataan gadis cilik itu pada terkejut semua menganggap bahwa hati gadis cilik itu sangat kejam. Nye Soat Kiao berkata dengan suara sedih, maksudmu aku sudah mengerti, kalau nanti aku merasa sudah tidak sanggup tahan siksaan, sudah tentu aku bisa berbuat seperti katamu. Kalau Enci berbuat demikian, tidak tersia ayah mendidikmu. Chiwuta Ichie yang beradat berangasan, sudah tidak sabar menunggu lebih lama, ia berkata dengan suara keras, perlu apa demikian ceriwis, lekas jalan. Gadis cilik itu berpaling dan mendelikan matanya kepada Chiwuta Ichie, lalu berkata, jalan ya jalan, tapi jangan galak. Kalau bukan karena perintah Pangcu, siapa sudi mengantar seorang gadis yang masih bau pupuk bawang ini. Gadis cilik itu tidak berkata apa lagi, ia membalikan badannya dan berjalan keluar. Delapan pengawal golongan pengemis yang setiap orang di pinggangnya membawa senjata rahasia yang berbentuk. Aneh, ketika menyaksikan gadis cilik itu berjalan keluar, segera bergerak dengan cepat menghadang di depannya. Chiwuta Ichie maju dua langkah, ia berkata kepada delapan pengawal itu sambil memberi hormat. Pangcu ada perintah suruh membebaskan dia, tolong supaya memberi jalan kepadanya. Delapan orang itu meskipun minggir ke samping dua langkah untuk memberi jalan, tetapi di wajah setiap orang menunjukkan perasaan terpaksa. Gadis cilik itu mengawasi delapan orang itu sejenak, hatinya mendadak tergerak, pikirnya, delapan orang ini seperti bukan anak buah golongan pengemis yang biasa. Kiranya delapan orang ik mengenakan pakaian warna abu, bukan saja pakaiannya sama usianya juga sebaya satu sama lain, tinggi tubuhnya hampir sama, begitu pula gerak-gerik dan sikapnya mirip satu sama lain, jelas bahwa orang itu telah dididik dan dilatih secara keras. Chiwuta Ichie yang mengajak keluar gadis cilik itu, berjalan kira-kira sepuluh tombak, tiba-tiba berhenti dan berkata, aku siorang si Chiwut tidak akan mengantar kau lagi. Dengan tanpa menunggu jawaban gadis itu, ia sudah berjalan pulang. Sementara itu Aoyang Tong setelah gadis cilik itu berlalu, lalu berpaling dan berkata kepada Nih Soat Kiao, apakah gadis cilik tadi itu adikmu? Kita semua adalah anak pungut Kun Liong Ong sudah tentu merupakan saudara, menjawab Nih Soat Kiao. Hubungan antara kalian bersaudara, nampaknya sangat ruwet, berkata Aoyang Tong sambil tertawa dingin. Ia suruh aku makan obat, itu juga bermaksud baik, supaya aku tidak memberi keterangan kepada kalian karena tersiksa. Dalam metu Aoyang Tong yang sangat tajam, sudah dapat melihatnya betapa takutnya Nih Soat Kiao terhadap obat pel itu, ia berpaling dan berkata kepada Ciu Ta Ichie yang baru kembali habis mengantar gadis cilik tadi, berikan obat pel itu kepadaku. Ciu Ta Ichie lalu memberikan obat pel itu kepada Aoyang Tong. Nih Soat Kiao ketika menyaksikan obat pel itu parasnya tiba-tiba berubah, tetapi ia masih berusaha menenangkan pikirannya, ia berpura-pura berlaku acuh-ta'acuh. Aoyang Tong menghampiri Nih Soat Kiao, dengan sikap sungguh-sungguh berkata, rahasia kekuatan Kun Liong Ong, tidak lain hanya mengandalkan kekuatan obat, untuk mengendalikan anak buahnya, obat pel ini tentunya mengandung racun ik besar pengaruhnya untuk mengendalikan anak buahnya. Sementara itu ia sudah berada di hadapan Nih Soat Kiao, dengan kedua jari tangannya ia menjepit obat pel itu lalu dihadapkan ke mulut Nih Soat Kiao. Menghadapi ujian berat itu, paras dan sikap Nih Soat Kiao bertambah tidak karuan, air peluh bercucuran di jidatnya. Tiat Bok Tai Su tiba-tiba perdengarkan suara memuji nama Buddha kemudian berkata, Awoyang Pangcu, Awoyang Tong berpaling sambil menyahut, Loh Sian Su ada urusan apa, katakanlah saja. Harap Pangcu sabar sedikit, Lolap masih hendak membawa gadis ini ke gereja Sia Olim Si Ye, berkata Tiat Bok Tai Su. Loh Sian Su menghendaki demikian, bagaimana Sia Ote berani tidak menurut. Tiba-tiba lenyap senyum di atas wajahnya dan berkata pula, Apabila Teng Soan berada di sini, tidak sulit baginya untuk mencari tahu sifatnya obat ini. Setelah makan obat pel ini, orang akan kebilangan ingatannya, hingga mulai saat itu orang itu akan berubah menjadi orang linglung, berkata Nih Soat Kiao. Oleh karena itu maka Nona begitu takut kepada pel obat itu. Pada saat itu seorang berpakaian abu-abu tiba-tiba masuk, dari jauh sudah memberi hormat kepada Aoyang Tong kemudian berkata, Teng Ya datang. Semangat Aoyang Tong terbangun seketika ia berkata sambil tertawa, silahkan ia masuk. Sementara itu dia sudah keluar menyambut tindakannya itu diikuti oleh Nyonya Ho dan Tiat Bok Tai Su. Sebuah kereta yang ditarik oleh keledai, nampak lari mendatanginya, di belakang kereta diikuti oleh lima orang penunggang kuda. Kereta itu berhenti di pagar bambu, dari dalam nampak keluar Teng Soan yang berpakaian seorang pelajar. Bap 45. Lima penunggang kuda di belakang kereta itu, masing-masing adalah Koan Sim Seng, Kiai Bok Tai Su, Hui Kong Leang, Tau Tian Gou dan Siang Koan Kie. Si Oya Aosiu Chai Teng Soan maju menghampiri pemimpinnya, ia hendak memberi hormat, tetapi buru-buru dicegah oleh Hau Yang Tong Seraya berkata, Sian Seng tidak perlu banyak peraturan. Hambamu menurut. Kemudian ia mengawasi keadaan di sekitarnya, lalu berkata pula sambil tertawa, bagaimana keadaan pertempuran di rimba hitam? Dengan mengandalkan perhitungan yang tepat dari Sian Seng, hanya terluka beberapa pengawal Hau Tong Chu saja, berkata Aoyang Tong. Teng Soan mengawasi Nyonya Ho, lalu berkata sambil memberi hormat. Ini adalah salahku seorang Teng yang kurang sempurna mengatur rencananya, sehingga Hau Kong Chu kehilangan beberapa pengawal, di sini aku minta maaf sebesar-besarnya. Kau si Siu Chai ini, kiranya sudah lama berusaha menarik diriku supaya terjun lagi ke dunia Kang O, aku tidak tahu apakah maksudmu nanti seratus tahun kemudian, bagaimana kau ada muka untuk menjumpai arwah suamiku di alam Baka berkata Nyonya Ho sambil menghela nafas perlahan. Meskipun ucapannya itu mengandung teguran, tetapi ia masih tidak lupa untuk memberi hormat. Tong Chu sangat suka kepada orang pandai haus sekali untuk mendapatkan tenaga orang yang benar pandai, Tong Chu berkepandaian luar biasa, tidak kalah dengan orang lelaki, untuk menjabat bagian hukum, pasti dapat menertibkan segala hukum dalam golongan pengemis, semoga dapat memberi taulah dan dalam rimba persilatan, rimba hitam meskipun baik dan cukup sentosa, tetapi bukan tempat yang ideal bagi kediaman Nyonya untuk selamanya, berkata Teng Soan sambil tertawa. Kau tidak perlu memuji diriku begitu tinggi, sekarang aku sudah menjadi seorang yang sudah tidak mempunyai tempat tinggal, karena sudah menyanggupi untuk menjabat jabatan Tong Chu bagian hukum pada Pang Chu, sudah tentu aku akan menyumbangkan apa yang aku bisa tidak akan mempunyai pikiran lain. Sementara itu Koan Sam Seng dan lainnya semua sudah turun dari atas kuda masing dan memberi hormat kepada Aoyang Tong. Tiat Bok Taisu dan lainnya, hanya Siang Koan Kie yang masih tetap duduk di atas kudanya dengan sikapnya seperti orang linglung. Aoyang Tong mengawasi Siang Koan Kie sejenak, kemudian bertanya kepada Teng Soan, masih ada berapa orang, mereka kemana? Sebelum Teng Soan menjawab, sudah didahului oleh Koan Sam Seng. Dua jago pedang dari Ceng Siapai sudah diminta kembali oleh ketua Ceng Siapai Tai Lito Tiang, sedangkan pemuda yang mirip monyet itu, di tengah jalan mendadak kambuh adat liarnya, ia berhasil memutuskan tali yang membelenggu dirinya dan kabur. Apakah kalian tidak mengejar bertanya Aoyang Tong? Hui Kong Leang tiba menyelak. Pemuda itu gesit sekali gerakannya, Siang Otei jarang melihat orang yang mempunyai kegesitan serupa itu, Siang Otei bersama dengan saudara Koan, Kie Bok Taisu, turun tangan menangkapnya, tetapi tidak berhasil merintangi tindakannya. Kie Bok Taisu berkata sambil menghela nafas perlahan, Perkataan Hui Tai Hiap memang tidak salah kegesitan. Pamuda itu, merupakan salah seorang kuat yang tak pernah kulihat selama hidupku. Ada kejadian serupa itu bertanya Aoyang Tong heran. Pangcu jangan khawatir, jikalau dugaan hamba tidak keliru, sebelum matahari terbenam ia akan datang sendiri kemari, berkata Teng Soan sambil tertawa. Aoyang Tong tidak bertanya lagi, ia mengalihkan pembicaraannya ke lain soal, Chuan sudah terlalu letih melakukan perjalanan demikian jauh, silahkan mengasuh di dalam, nanti kita bicara lagi. Setelah itu dia mengajak semua tetamunya masuk ke dalam. Teng Soan berpaling ke arah delapan laki berpakaian abu, delapan laki itu agaknya sangat menjungjung tinggi Teng Soan, ketika Teng Soan menghampiri semua lalu berlutut di tanah. Teng Soan lalu berkata sambil tersenyum, kalian bangunlah. Delapan orang itu menurut, mereka berbahasakan Teng Soan Susiok. Nama empat puluh delapan pahlawan golongan pengemis, sudah terkenal di kalangan Kang O, semoga nama kalian delapan hulu balang dapat mengejarnya, sehingga tidak mengecewakan harapan Pangcu dan harapanku, berkata Teng Soan sambil tertawa. Delapan orang berpakaian abu itu menyahut dengan serentak. Didikan Susiok selama delapan tahun sudah kita pahami seluruhnya, semoga dalam waktu singkat ini, kita mendapat kesempatan untuk menyumbangkan tenaga. Teng Soan mengerutkan alisnya, berkata dengan suara perlahan. Sedari dahulu kala, orang yang sombong pasti hancur, kalian baru keluar pintu, ternyata sudah berani mempunyai. Pikiran memandang rendah lawan, harus kalian ketahui bahwa di dunia Kang O banyak terdapat orang pandai, kalian belum mendirikan pahala apa, bagaimana berani berlaku demikian sombong? Delapan orang itu menyahut sambil menundukkan kepala, teocu sekalian menerima pelajaran Susiok. Teng Soan tersenyum, dengan tindakan lambat berjalan ke rumah. Di dalam rumah sudah menunggu banyak orang. Teng Soan duduk di samping Aoyang Tong lalu berkata kepada ketuanya itu dengan suara perlahan, adakah Pang Cu sudah berhasil menanyakan asal usul Kun Leongong? Belum, ia menutup mulut rapat, sesungguhnya kita tidak berdaya, berkata Aoyang Tong sambil menggelengkan kepala. Hui Kong Leang berkata dengan nada suara dingin. Aku tidak percaya bahwa ia terbuat dari besi, biarlah aku yang mencobanya, ia mau menerangkan atau tidak. Ia berbangkit dari tempat duduknya berjalan menghampiri Nyesuat Kiao. Tiapbok Tai Su tiba mengulur tangannya merintangi Hui Kong Leang Seraya berkata, Lolap sudah akan bawa pergi dari sini, untuk menunaikan tugas Lolap kepada ketua gereja, apabila Hui Tai Hiap menggunakan tangan besi sehingga melukainya, di tengah perjalanan mungkin akan menimbulkan banyak kesulitan. Pada saat itu, tiba terdengar suara tindakan kaki berat. Di lain saat, tampak Siang Kuan Kiai berjalan masuk setindak demi setindak, kedua tangannya yang terikat oleh tali kuat, berada di depan dadanya, dengan sepasang metel, terbuka lebar, mengawasi wajah Nyesuat Kiao, sikapnya nampak sangat agung, seolah berjalan di tempat kosong yang tiada orangnya. Tau Tian Geou berdiri di ambang pintu, mengawasi belakang Siang Kuan Kiai dengan perasaan kagum. Muka Siang Kuan Kiai yang kuning, nampak tegas menundukkan kebusarannya, dengan tindakan lambat ia berjalan menghampiri Nyesuat Kiao. Sebentar terdengar suara bentakan keras, tali-tali yang mengikat kuat kedua tangan Siang Kuan Kiai telah terputus. Kekuatan tenaga itu mengejutkan semua orang yang ada di situ, semua metu ditujukan kepadanya dengan sikap terheran-heran. Setelah Siang Kuan Kiai memutuskan tali yang mengikat tangannya, matanya perlahan menyapu ke paras semua orang, kemudian dengan kecepatan bagaikan kilat ia menggunakan tangannya untuk membabat putus tali yang mengikat tubuh Nyesuat Kiao. Demikian cepat gerakannya itu, sehingga meskipun orang lain hendak merintangi juga sudah tidak keburu. Meskipun tali yang mengikat tubuh Nyesuat Kiao sudah putus, tetapi beberapa bagian jalan darahnya masih tertotok, sehingga tidak bisa bergerak, terpaksa ia menggunakan tangannya menggapai ke arah Siang Kuan Kiai seraja berkata dengan suara rendah. Beberapa bagian jalan darahku telah tertotok, sehingga tidak bisa bergerak, sebaiknya kau gendong aku keluar. Siang Kuan Kiai mendongak sebentar, lalu menganggukan kepalanya, kemudian menarik tubuh Nyesuat Kiao dan digendongnya, setelah itu ia memutar tubuhnya dan berjalan keluar. Semua orang menyaksikan ia membawa pergi Nyesuat Kiao, dalam hati merasa cemas, Tiat Bokta Isu yang lebih dulu bergerak merintanginya seraya berkata, si cuh hendak kemana? Dengan perasaan bingung Siang Kuan Kiai memandang Tiat Bokta Isu sebentar, tiba mengangkat tangannya dan menyerang. Tiat Bokta Isu menyingkir ke samping, dengan tangan kanannya menyambar pergelangan tangan kanan Siang Kuan Kiai. Keadaan Siang Kuan Kiai seperti orang bingung tetapi kepandayan ilmu silatnya belum lenyap, dengan suatu gaya yang bagus sekali ia mengelakkan sambaran tangan Tiat Bokta Isu, kemudian mengerakkan kakinya balas memandang, sedangkan tinju di tangan kiri juga melancarkan satu serangan keras. Tiat Bokta Isu yang diserang secara demikian terpaksa mundur dua langkah. Siang Kuan Kiai yang sudah berhasil merebut posisi baik, melancarkan serangannya bertuhi sehingga Tiat Bokta Isu mau tidak mau harus mundur terus. Hui Kong Lang yang menyaksikan Siang Kuan Kiai sudah akan menerobos keluar gubuk, dalam hati diam berpikir, apabila ia berhasil membawa keluar gadis itu, lebih sulit lagi untuk menangkapnya, jika saat ini tidak dirintangi, kira nanti akan tidak berdaya lagi. Setelah itu ia lalu melompat keluar, tanpa berkata apa sudah menyerang Siang Kuan Kiai. Siang Kuan Kiai mengibaskan tangannya menangkis serangan Hui Kong Lang, kemudian balas menyerang. Dengan demikian berlangsunglah suatu pertempuran sengit dengan Tiat Bokta Isu dan Hui Kong Lang di satu pihak, Siang Kuan Kiai di lain pihak. Pertempuran sudah berlangsung 15 jurus lebih, tetapi kedua belah pihak masih sama kuatnya. Suatu saat Siang Kuan Kiai tiba merubah gerak tipu serangnya, ia mengeluarkan dua kali serangan dengan suatu gerakan yang luar biasa anehnya, serangan itu lewat di samping telinga Tiat Bokta Isu, dalam terkejutnya Tiat Bokta Isu melompat mundur ke kiri dua langkah. Sedangkan Hui Kong Lang terkenap pundak kirinya, sehingga melompat mundur empat langkah jika lo tidak keburu Tiat Bokta Isu menahan punggungnya, mungkin ia tidak bisa berhenti. Siang Kuan Kiai menggunakan kesempatan itu menerobos keluar. Tau Tian Goi yang berdiri di depan pintu segera memberi jalan membiarkan Siang Kuan Kiai berlalu, kemudian ia sendiri lari menyusul, Aoyang Tong yang menyaksikan mereka tidak mampu merintangi perginya Siang Kuan Kiai lalu bertindak lebih dahulu keluar mengejar. Hui Kong Lang segera menyusul di belakangnya. Siang Kuan Kiai dengan Tau Tian Goi sudah bertempur dengan delapan hulu balang yang merintangi mereka. Delapan orang itu sangat gagah, meskipun ilmu silatnya masih belum sanggup menandingi Siang Kuan Kiai, tetapi dengan bekerjasama yang sangat baik sekali, mereka telah berhasil merintangi dua orang itu. Ketika Aoyang Tong dan Hui Koan Lang tiba di tempat tersebut, Siang Kuan Kiai dan Tau Tian Goi terjepit di tengah. Nieswat Kiai yang berada di gendungan Siang Kuan Kiai, tiba-tiba berkata di telinga pemuda itu, di depan ada musuh kuat yang merintangi perjalanan kita, di belakang ada juga mengejar, lekaslah berusaha membuka. Totokanku, supaya aku dapat membantu kalian melawan musuh. Selama ia berbicara, Aoyang Tong sudah tiba, sambil tertawa dingin pemimpin golongan pengemis itu melontarkan serangannya. Siang Kuan Kiai mendadak memutar tubuhnya, dengan tangan kanan ia menyambut serangan Aoyang Tong, kesudahannya dua-duanya sama-sama mundur satu langkah. Tau Tian Goi buru-buru lari menghampiri Siang Kuan Kiai sambil menyodorkan kedua tangannya yang masih terikat. Nieswat Kiai yang berada di atas gendungan Siang Kuan Kiai, buru-buru berkata, lekas putuskan tali yang mengikat tangannya, biarnya yang menahan musuh dari belakang dan kau lekas berusaha membuka totokanku. Dengan tangan kanan Siang Kuan Kiai melontarkan satu serangan hebat menyerang Aoyang Tong, sedang tangan kirinya memutuskan tali yang mengikat Tau Tian Goi. Setelah Tau Tian Goi bebas kedua tangannya segera mengeluarkan senjata pecutnya membuka serangannya dengan satu gerakan menyepu. Aoyang Tong menyambut serangan Siang Kuan Kiai, badannya terpental mundur satu langkah, hingga dalam hati mengagumi kekuatan pemuda itu. Sementara itu Tau Tian Goi dengan senjata pecutnya yang pernah malang melintang di dunia Kang O, untuk sementara sudah berhasil menahan musuhnya mengejar dari belakang. Delapan hulu balang masing-masing sebetulnya sudah siap hendak menggunakan senjata rahasianya yang berbentuk aneh itu, tetapi setelah melihat Teng Soan menggoyang-goyangkan kipasnya, lalu membatalkan maksudnya. Siang Kuan Kiai dengan cepat menurunkan Niai Soat Kiai dari atas punggungnya, kemudian membuka totokannya. Setelah totokannya terbuka, Niai Soat Kiai menarik napas lega dan lompat hendak menghadapi musuh-musuhnya. Hui Kong Leang menyaksikan Tiat Bok dan Kiai Bok Tai Su berdiri di samping, agaknya tiada maksud turun tangan, lalu berkata kepada mereka sambil tertawa dingin. Apakah Loh Sian Su berdua masih bermaksud hendak membawa pulang Niai itu? Aoyang Tong menghadapi Tau Tiago, tetapi Tau Tian Goi yang namanya sudah lama tersohor itu, terutama senjata pecutnya, sulit diduga setiap gerakannya, maka beberapa kali ia bermaksud hendak merebut senjata dari tangannya, tetapi selama itu belum berbasil dengan usahanya. Sementara itu Niai Soat Kiai yang sudah berdiri, nampak memejamkan matanya mengatur pernapasannya, ia sudah siap hendak menghadang musuh-musuhnya. Hui Kong Leang lompat menerjang Siang Koan Kiai, keduanya lalu bertempur lagi, ia sudah tahu bahwa pemuda itu tinggi sekali kepandainya, maka kali ini ia harus mengeluarkan seluruh kepandainya. Kedua lawan itu bertempur dengan seru, sebentar saja 40 juru sudah dilalui tetapi belum ada satu pihak yang nampak keteter. Niai Soat Kiai setelah memperoleh kekuatannya, tiba membuka sepasang matanya dan mengeluarkan seruan. Lekas menerjang keluar. Tanda petik. Siang Koan Kiai lalu mengeluarkan bentakan keras, gerak tipu serangannya berubah dengan tiba-tiba, sekaligus melancarkan tiga kali serangan. Tiga kali serangan itu bukan saja mengandung perubahan yang aneh, tetapi serangannya itu juga ditujukan ke tempat. Yang harus dibela oleh lawannya, serangan itu membuat Hui Kong Leang terdesak mundur. Kiai Suat Kiao dan Tau Tian Gou segera mengikuti di belakangnya, menerjang keluar. Tiat Bok dan Kiai Bok Taishu yang menyaksikan tiga orang itu sudah berhasil hendak keluar dari kepungan, hati mereka sangat cemas, Tiat Bok Taishu segera bergerak merintangi Siang Koan Kiai sambil melontarkan dua kali serangan. Siang Koan Kiai ternyata gagah sekali, dengan sangat berani ia menyambut serangan Tiat Bok Taishu. Setelah dua lawan itu mengadu tenaga dengan kekerasan, keduanya sama-sama terpental mundur dua langkah, selagi Tiat Bok Taishu mengatur pernapasannya, Siang Koan Kiai sudah menyerang lagi dengan jari tangannya. Tiat Bok Taishu agaknya tidak menduga bahwa pemuda itu setelah mengadu kekuatan dua kali masih mempunyai tenaga melakukan serangan lagi oleh karenanya maka gerakannya agak terlambat, sehingga serangan Siang Koan Kiai mengenai lengan tangan kanan, dan seketika itu juga separuh badan Tiat Bok Taishu dirasakan kesemutan. Sementara itu Nieswat Kiai juga sudah mulai bertempur dengan Kiai Bok Taishu, satu pihak bertekad hendak mempertahankan jiwanya, lain pihak juga bertekad hendak menangkap hidup lawannya, maka dua orang itu begitu turun tangan masing-masing sudah menggunakan gerak tipu mereka yang sangat berbahaya, satu sama lain ingin dapat menjatuhkan lawannya dalam tiga atau empat jurus. Siang Koan Kiai setelah berhasil menotok Tiat Bok Taishu, tangannya balik menyerang bunda kiri Kiai Bok Taishu. Sewaktu ia melancarkan serangannya itu, sebelumnya tidak memberikan isyarat atau tanda apa, dengan kepandainya demikian tinggi seperti Kiai Bok Taishu, juga baru setengah setelah serangan itu sudah hampir mengenai dirinya, tetapi karena sedang menghadapi serangan hebat dari Nieswat Kiao, maka sudah tidak berdaya mengeluarkan tangannya untuk menyambut serangan pemuda itu, terpaksa mengerahkan kekuatan tangannya ke pundak kirinya untuk menerima pukulan. Serangan itu ternyata sangat berat, sehingga Kiai Bok Taishu mundur terhuyung, dengan demikian ia tidak berhasil merintangi tiga orang itu lagi. Nieswat Kiao yang bergerak lebih dulu menerjang keluar, lalu disusul oleh Tau Tian. Gong, Siang Koan Kiai memutar tubuhnya, dengan sepenuh tenaga melancarkan serangan dari jarak agak jauh untuk merintangi Aoyang Tong. Aoyang Tong sesungguhnya tidak menduga dengan orang berkepandaian tinggi seperti Tiat Bok Taishu dan Kiai Bok Taishu, ternyata tidak berhasil menahan berlalunya tiga orang itu, tatkala kedua padri itu masing sudah terlena serangan Siang Koan Kiai, ia yang berusaha hendak menolong terjata sudah terlambat, dan tiga orang itu sudah menerobos keluar. Sebelum pergi Siang Koan Kiai telah melancarkan serangan dari jarak jauh, kembali membuat Aoyang Tong dan Hui Kong Leang terhambat, sehingga Nieswat Kiao, Tau Tian Gou dan Siang Koan Kiai sudah lari sejauh beberapa tombak, dengan ilmu meringankan tubuh seperti tiga orang itu, sudah tentu sudah tidak mudah dikejar lagi. Aoyang Tong hanya dapat menyaksikan berlalunya tiga orang itu dengan hati mengkal, tiba ia teringat kepada delapan hulu balangnya, mengapa mereka berpeluk tangan tidak berusaha merintangi berlalunya tiga orang itu. Apabila delapan hulu balang itu juga turun tangan membantu Tiat Mok Taisu, setidaknya masih dapat menghambat berlalunya tiga orang itu. Ia segera mengawasi kedelapan hulu balang itu, ternyata mereka berdiri tegak dengan sikap yang gagah. Delapan orang itu agaknya sudah mengerti maksud Aoyang Tong dan satu sama lain berpandangan sejenak, semuanya pada menundukkan kepala. Sementara itu Teng Soan juga sudah tiba di tempat tersebut ia lalu berkata kepada Aoyang Tong. Pang Chu jangan bingung, tiga orang itu meskipun sudah kabur, tetapi juga belum jauh, kalau kita kirim orang untuk mengejar, tidak susah menemukan jejak mereka, sesudah itu kita nanti berusaha mengetungnya lagi. Aoyang Tong yang sangat cerdas segera mengerti bahwa Teng Soan yang selamanya tak pernah berkata sembarangan, perkataannya itu pasti ada maksudnya, maka seketika itu juga ia lalu membatalkan maksudnya yang hendak menegur delapan hulu balangnya, kemudian berkata kepada Tiat Mok Taisu. Aoyang Tong merasa malu sehingga Taisu tidak berhasil membawa gadis itu ke Gunung Siong San, di sini aku minta maaf sebesar-besarnya. Ini juga merupakan suatu kejadian yang tidak terduga, bagaimana kita dapat menyalahkan Pang Chu, berkata Tiat Mok Taisu. Ia berhenti sejenak kemudian berkata pula. Tidak disangka pemuda bermuka kuning itu mempunyai kepandayan yang demikian tinggi dan kekuatan tenaganya hebat sekali, sehingga dapat memutuskan tali yang mengikat tangannya. Kekuatan tenaganya itu si Aotei sesungguhnya sangat kagum, berkata Hui Kong Leang. Benar, kepandayan itu sesungguhnya di luar dugaan kita orang semua, sehingga mereka bisa terlepas, tetapi hal ini disebabkan karena si Aotei terlalu memandang ringan kekuatan musuh sehingga membuat suatu penyesalan besar, berkata Aoyang Tong. Hui Kong Leang tiba menarik napas panjang dan berkata, ombak sungai Tian Kang yang belakang mendorong yang depan, generasi baru menggantikan orang lama, sepuluh tahun aku menutup diri, dalam rimba persilatan ternyata sudah terjadi perubahan banyak sekali. Ia mengangkat tangannya miuraba rambut kepalanya yang sudah beruban, kemudian berkata pula, aku sudah tua. Tiap bok tai su agaknya juga merasa pilu oleh keluhan Hui Kong Leang katanya. Lolap seharusnya pulang ke kuil Siau Lim Siai untuk bertapa sepuluh tahun lagi. Orang kuat dan yang namanya sudah kesohor di kalangan Keng Owe itu, semua agaknya sudah dikejutkan oleh kepandayan Siang Koan Kieit, sehingga mereka hampir berputus asa, sampai Pupu Nau Yang Tong sendiri juga terpengaruh perasaannya. Hanya Teng Soan seorang yang nampak masih tetap optimis, ia berkata sambil tersenyum. Saudara-saudara jangan merasa sedih karena usia tua, Siang Otei sendiri meskipun tidak mengerti ilmu silat, tetapi juga masih dapat memahami, bahwa soal kepandayan ilmu silat itu terus maju menurut proses menurut bakat dan kecerdasan seseorang, pemuda bermuka kuning itu, meskipun termasuk salah seorang terkuat, tetapi asal masing-masing bertempur dengan tekat yang bulat dan sepenuh tenaga, barangkali tidak sanggup melawan saudara-saudara. Kita semua sudah merupakan orang-orang tua yang berusia 40 tahun ke atas, sedikitnya juga 50 tahun ke atas, tetapi pemuda itu dilihat baru berusia 20-an. Kita hitung saja andai kata sejak ia dilahirkan sudah mulai belajar ilmu silat, paling banter juga cuma 20 tahun, tetapi kita sebagai lawannya, paling sedikit juga sudah mempunyai latihan tenaga 30 tahun, berkata Hui Kong Leang sambil tertawa getir. Soal ilmu silat, yang terpenting adalah bakat dan guru yang mendidiknya, tidak ada tukang pandai yang mengukirnya, sekalipun batu kemala juga tidak bisa dijadikan apa, jikalau tidak keras, betapapun seorang wanita juga tidak bisa menyulap barang lain menjadi nasi. Pemuda itu ada mempunyai kepandayan demikian tinggi, asal-usulnya pasti dapat kita usut, apabila ia berasal dari didikan Dewa Seruling yang beberapa puluh tahun berselang namanya pernah menggemparkan dunia rimba persilatan, bukankah kepandainya itu tidak mengherankan lagi berkata Teng Soan sambil tertawa. Ya, apabila ia adalah murid Dewa Seruling dengan usianya yang masih demikian muda dapat menandingi kita, itu memang tidak mengherankan. Berkata Hui Kong Laang. Ucapan Siya Ote tadi hanya merupakan dugaan saja, karena mukanya dipulas dengan obat yang merubah warna kulitnya sehingga menutup wajah aslinya, mungkin usianya tidak terpaut jauh dengan saudara-saudara, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Sekalipun Lolap harus menerima teguran ketua, juga akan mengusut soal ini sampai menjadi terang, berkata Tiat Bok Taisu, yang agaknya sudah mengurungkan maksudnya hendak pulang ke Gunung Siong San Lekas. 200 pal di sekitar daerah ini semua ada metu kita, tidak sampai satu hari, kita pasti mendapat berita kemana larinya ketiga orang itu, berkata Aoyang Tong. Tau Tian Gou dan pemuda bermuka kuning itu, semua sudah satu hari lebih tidak makan dan minum, lagi pula tadi habis melakukan pertempuran hebat, tentunya mereka sudah lapar dan dahaga, menurut dugaan Siya Ote, mereka pasti berhenti di dalam daerah 30 pal untuk mencari makanan, berkata Teng Soan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menyelidiki ke tempat arah mereka lari bertanya Hui Kong Leang? Menurut pandanganku, gadis berbaju putih itu sudah bukan merupakan orang penting, kita tangkap hidup padanya tidak ada artinya, lebih baik kita lepas untuk penyelidikan metu kita berkata Teng Soan sambil miingi pas. Hui Kong Leang menepok pahanya dan berkata sambil mengacungkan ibu jarinya, ha, si Sucai ini pikirannya memang lebih tinggi satu tingkat dari yang lainnya. Aui Yang Tong mendadak baru tersadar, diam-diam berkata, kalau begitu delapan hulu balang tadi berpeluk tangan kiranya ada maksudnya. Sementara itu terdengar pula ucapan Teng Soan, dalam beberapa hari ini dengan beruntun Siya Ote menerima laporan kilat dari berbagai tempat, ada beberapa orang-orang rimba persilatan yang belum pernah menangguhkan diri di daerah Tiong Goan, mendadak pada muncul datang ke tempat ini, tingkah laku orang-orang itu sangat aneh, ada kalanya melakukan perjalanan tergesa-gesa, ada kalanya berdiam satu hari tidak pergi dari tempat kediamannya. Kelakuan demikian memang agak luar biasa, kita tidak boleh tidak harus berjaga-jaga, berkata Tiat Mok Taisu. Menurut dugaan Siya Ote orang-orang itu pasti mendapat perintah untuk bergerak secara diam-diam, segala tindak tanduknya hanya menurut perintah atasannya, dewasa ini yang penting bagi kita, ialah harus menyelidiki lebih dulu. Orang yang mengeluarkan perintah di belakang layar itu. Tanda petik. Berkata Teng Soan sambil tertawa. Ia berhenti sejenak dan berkata pula, Oleh karena itu, maka Siya Ote pikir daripada kita menahan gadis berbaju putih itu, atau membawa pulang ke Gunung Siong San oleh kedua Sian Su, sebaiknya kita lepaskan saja, lalu dengan diam-diam mengutus orang untuk mengintai gerak-geriknya, kedudukan gadis itu di bawah kekuasaan Kun Liongong tentunya tidak rendah, orang yang bisa berhubungan dengannya, pasti bukan orang sembarangan. Ia berkepandayan sangat tinggi, lagi pula dapat bantuan Tau Tian Goao dan pemuda Muka Kuning itu, kita beberapa orang masih tidak sanggup merintanginya, apalagi orang lain, berkata Hui Kong Leang. Ia sebetulnya hendak berkata anak buahnya golongan pengemis, tetap ia merasa bahwa perkataan itu terlalu tidak enak pemimpin golongan pengemis, maka buru direbahnya. Dalam urusan ini, kita orang golongan pengemis sudah mengeluarkan semua orang-orang yang kuat, dua pengawal Pang Cu Co Tong dan Ye U Tong meskipun sudah pulang kemarin tetapi delapan hulu balang dan empat puluh delapan pahlawan, semua sudah dikerahkan, berkata Teng Soan sambil tersenyum, selain daripada itu, dengan adanya bantuan saudara-saudara sekalipun berjumpa dengan musuh yang kuat, juga tidak sampai dikalahkan. Tadi lolap dengar keterangan saudara koan, ketua Cheng Siapet Taihieto Tiang, sudah turun gunung sendiri, apakah tidak berjumpa bertanya Tiapok Taisu. Itu memang benar, dengan derajat dan kedudukan sebagai pemimpin, Taihieto Tiang telah turun gunung sendiri, sudah tentu ini bukan perkara kecil, nampaknya dalam waktu dekat, ini daerah Tionggoan akan terjadi suatu kejadian besar, berkata Teng Soan. Bagaimana keadaan luka di pundak Sutehye? Tidak menjadi halangan, menjawab Kiai Bok Taisu. Sutehye segera berangkat untuk memberi kabar kepada ketua kita, laporkan segala yang terjadi di sini, dan mintakan ampun terhambatnya Xiao Heng di sini, berkata Tiapok Taisu setelah berpikir sejenak. Xiao Teh, sekarang juga akan berangkat, berkata Kiai Bok Taisu kemudian memberi hormat kepada Aoyang Tong dan kemudian berlalu dengan tindakan lebar. Aoyang Tong mengawasinya berlalunya Kiai Bok Taisu sampai jauh, baru berkata sambil menghela nafas. Sutehye Losiansu itu kepandainya tinggi sekali dengan berlalunya ia, berarti kekurangan seorang tenaga yang dapat diandalkan bagi pihak kita. Selama Lolap berada di sini untuk menunggu kabar, sudah tentu akan Lolap menyumbangkan. Semua tenaga Lolap untuk membantu Pangcu, berkata Tiapok Taisu. Terima kasih atas bantuan Losiansu, berkata Aoyang Tong sambil memberi hormat. Di sini bukan tempat kita untuk berbicara, mari kita balik dan duduk di dalam rumah, berkata Teng Soan sambil tertawa. Setelah semua orang sudah masuk ke dalam rumah dan duduk ke tempat masing, Teng Soan mulai membuka suaranya. Menurut laporan kilat yang kita terima dari berbagai pihak, rimba persilatan daerah Tionggoan, samar sudah diliputi oleh suasana tegang, nampaknya kedatangan orang itu semua ditujukan kepada kita golongan pengemis. Gerak-gerik orang-orang itu, apakah semua sudah di bawah pengawasan orang-orang kita bertanya Aoyang Tong. Hamba sudah mengirim orang diam untuk menyelidiki gerak-gerik mereka, setiap waktu ada laporan kilat. Berkata Teng Soan sambil tertawa. Bagaimana kalau maksud mereka ditujukan kepada markas kita di Gunung Hunsan? Pangcu tidak usah khawatir, hamba sudah mengirim orang untuk memberitahukan kepada orang kita yang berada di markas di Gunung Hunsan supaya siap siaga. Itu bagus. Mari kita sekarang balik kepada Siang Koan Kie, Teng Tionggo dan Nyesuat Kieo. Dalam waktu singkat, mereka sudah lari sepuluh pal lebih barulah mengendurkan tindakan kakinya. Nyesuat Kieo ketika berpaling tidak dapat melihat ada orang mengejar, lalu berhenti dan berkata dengan nada suara dingin. Beberapa provinsi daerah Tionggoan, semua terdapat match golongan pengemis, kita berjalan lagi beberapa puluh pal juga tidak bisa terlepas dari pengintaian mereka. Siang Koan Kieo yang seperti orang linglung ketika melihat gadis itu berhenti, ia juga berhenti. Tau Tionggo selagi hendak berkata, tiba menyaksikan sikap Siang Koan Kieo itu, hingga perkataannya terpaksa ia telan kembali. Nyesuat Kieo menatap wajah kedua orang itu, selagi hendak mengatakan sesuatu, tiba ia ingat bahwa dua orang itu sudah makan obat yang melupakan dirinya sendiri, maka ia mengurungkan maksudnya hendak menegur mereka. Pada saat itu ia sudah balik kembali dengan sikapnya selaku pemimpin yang memberi perintah kepada orang itu. Siang Koan Kieo berpaling dan mengawasi Tau Tionggo sejenak, di bibirnya tersungging satu senyuman hambar, seperti orang yang pernah berkenalan, kemudian berjalan di belakang Nyesuat Kieo. Tau Tionggo berjalan di belakang Siang Koan Kieo, Sementara itu mereka bertiga sudah tiba di hadapan pekarangan sebuah rumah besar. Nyesuat Kieo tiba menghentikan kakinya, ia mengamati keadaan rumah dan pekarangan itu sejenak, kemudian berkata kepada dirinya sendiri. Tempat ini baik untuk kita sembunyikan diri untuk sementara waktu, orang golongan pengemis pasti tidak akan menduga bahwa kita bisa bersembunyi di rumah petani kaya ini. Adalah sebuah rumah besar yang berdiri mencil di tengah tanah belukar, beberapa puluh tombak sebelah timur rumah itu, ada sebuah perkampungan kecil. Nyesuat Kieo setelah merapikan rambutnya, lalu mengetuk pintu yang bercat hitam. Tidak berapa lama, pintu itu terbuka lebar seorang muda berusia 20 tahunan, berdiri di ambang pintu. Ia agaknya dikejutkan Nyesuat Kieo, hingga sepasang matanya terus menatap wajah Nyesuat Kieo. Nyesuat Kieo yang selama itu bersikap dingin, tiba tersenyum dan berkata, kita adalah orang-orang yang melakukan perjalanan, tadi malam kita telah bertemu dengan kawanan begal, kuda tunggang kita dan semua barang telah dirampok habis, maka kita ingin menumpang dua hari di rumahmu, apakah kiranya tidak keberatan? Tanda petik, kita di sini orangnya tidak banyak, kamar yang kosong cukup tersedia, nona bertiga boleh tinggal sesuka hati, berkata pemuda itu sambil menganggukan kepala. Itu bagus sekali, berkata Nyesuat Kieo sambil tertawa. Pemuda itu seperti seorang tertegun, sebelum ia membuka mulut, Nyesuat Kieo sudah berkata lagi, Dari budi bahasamu yang sopan santun nampak kau ada seorang pelajar. Ayah almarhum dahulu memang pernah bersekolah. Apa? Apakah ayahmu sudah meninggal? Dunia sudah meninggal beberapa tahun lamanya. Kalau begitu, dalam rumahmu yang besar ini hanya didiami oleh kau dan ibumu dua orang saja. Ayah di masa tuanya menganut agama Buddha, selama itu tidak pernah keluar dari dalam kamar, semua urusan rumah setangga diserahkan kepadaku. Entah gadis siapa yang mempunyai rejeki besar, bisa menikah dengan keluarga seperti kalian ini, bertanya Nyesuat Kieo sambil tertawa manis, ia berhenti sejenak kemudian bertanya pula. Sudahkah kau beristri? Kalau aku katakan sesungguhnya sangat malu, dalam usiaku seperti sekarang ini masih belum beristri, ibu juga karenanya sering mengomeli aku sebagai anak yang tidak berbakti, berkata pemuda itu sambil tertawa dan menggelengkan kepala. Oh, tentunya pandanganmu terlalu tinggi, berkata Nyesuat Kieo. Bapak 46. Pemuda itu tiba-tiba menatap wajah Nyesuat Kieo demikian rupa, lalu berkata sambil tertawa. Apabila ada gadis yang berparas seperti Nona, ia seperti merasa bahwa di situ masih ada Tau Tian Gou dan Xiang K'an Kiee hingga A tidak boleh mengeluarkan perkataan sembarangan, maka mendadak lalu bungkam. Sesaat kemudian terdengar suata tertawanya Nyesuat Kieo yang demikian menghiurkan, kemudian berkata, Dalam rumah besar ini apakah kecuali kalian ibu dan anak, masih ada orang tua lain yang tinggal? Ada dua pegawai kebun, yang berdiam di dekat kandang kambing, tetapi kini masih belum pulang dari ladang, di dalam rumah ini hanya tinggal kita ibu dan anak. Apakah kau bisa bawa aku menengok ibumu? Pemuda itu berpikir sejenak lalu berpaling mengawasi Tau Tian Gou dan Xiang K'an Kiee dan kemudian berkata, Jikalau dua tuan ini pergi bersama-sama kita dalam rumah barangkali agak kurang enak. Kalau begitu kalian tunggu di sini saja, berkata Nyesuat Kieo kepada Xiang K'an Kiee dan Tau Tian Gou, kemudian berjalan bersama dengan pemuda itu masuk ke rumah. Tau Tian Gou yang menyaksikan dua orang itu sudah masuk ke dalam rumah, diam baru berkata, Hem, bocah itu mencari mampus sendiri. Ia sebetulnya masih merasa sedikit simpati terhadap pemuda itu, selagi memikirkan caranya hendak menolong. Karena menyaksikan kelakuannya itu, dalam hati timbul rasa mual, maka ia tidak mau ambil pusing lagi. Tidak lama setelah Nyesuat Kieo masuk ke rumah ia nampak keluar lagi, dengan muka berseri-seri ia berkata, kalian boleh masuk. Xiang K'an Kiee lalu berjalan dengan tindakan lebar, Tau Tian Gou mengikuti di belakangnya, diam memperhatikan keadaan di sekitarnya. Di situ terdapat sebuah gedung besar dengan pekarangan yang luas, temboknya masih baru, agaknya belum lama dibangun. Tau Tian Gou yang menyaksikan keadaan gedung itu, hatinya bercuriga, pikirnya, dalam perkampungan terpencil seperti ini, bangunan rumah yang sangat besar ini sesungguhnya jarang terdapat. Sementara itu ia sudah tiba di depan ruangan besar. Pintu menuju ke ruangan itu tertutup rapat, juga tidak tampak seorang pun yang keluar menyambut. Menghadapi keadaan yang demikian, diam terkejut, ia mengkhawatirkan penghuni rumah itu sudah dibinasakan oleh Nyesuat Kieo. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, Nyesuat Kieo muncul dari dalam. Pada saat itu dalam ruangan besar itu sudah terdapat sepuluh lebih laki berpakaian ringkas yang berdiri berbaris, mereka memberi hormat kepada Nyesuat Kieo. Pemuda yang membuka pintu itu, berdiri di ujung paling kanan, nampaknya ia seperti kepala dari rombongan orang itu. Terkejut Tau Tian Gou yang menyaksikan keadaan demikian, pikirnya, Kun Liong Ong benar seorang liai, di pusatnya pengaruh orang pengemis, ia berani membangun rumah yang menyolok sebagai tempat untuk menjalankan perintahnya. Nyesuat Kieo dengan tindakan lambat berjalan menuju ke sebuah kursi di tengah-tengah ruangan, sinar mati yang tajam, lambat menguasi orang yang berdiri berbaris itu, kemudian bertanya, di mana sekarang jejak kuncu keempat? Pemuda yang menyaru sebagai pemuda petani dan yang tadi membuka pintu segera menyahut, kami baru saja mendapat kabar, dari si ekuncu yang dikirim melalui burung merpati, mereka dengan rombongannya semua telah berada dalam pengintaian orang golongan pengemis, sebelum berhasil, menyingkirkan orang itu, tidak akan kembali. Oh, ada kejadian serupa itu, mengapa orang-orang yang mengintai itu tidak lekas disingkirkan? dan berkata Nih Suat Kyao sambil tertawa dingin. Dalam suratnya si ekuncu sudah, berjanjai nanti malam sebelum malam tiba ia akan bertindak, sekaligus hendak membasmi mati golongan pengemis itu, tadi aku sudah mengiring orang untuk memberi bantuan, berkata pemuda itu. Mati-mati golongan pengemis, mempunyai kecerdikan dan telinga yang tajam, apabila kau sampai membocorkan rahasia tempat ini, sesungguhnya merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Orang-orang yang hamba kirimkan, semua sudah hamba suruh menyaru sebagai petani, mereka pergi dengan berpencaran, tidak nanti akan menimbulkan perhatian mati-mati itu. Dalam golongan pengemis ada seorang yang sangat lihai sekali, ia adalah Siyaoyao Syuyuchai Teng Soan, orang itu bukan saja cerdik dan banyak akalnya, tetapi juga jitu dugaannya, rencana yang kau lakukan itu, mungkin tidak dapat mengelabdobi matanya, suatu kesalahan besar, tidak seharusnya kau membangun rumah begini besar, bangunan yang besar di antara gubuk-gubuk petani miskin, dapat menimbulkan perhatian orang. Dan kesalahan kedua, tidak seharusnya kau memilih tempat di tepi jalan raya ini, yang dapat menimbulkan perasaan curiga orang. Dengan muka yang masam dingin, ia mengeluarkan kata dengan nada pedas terhadap pemuda itu, setelah merasa puas, ia berkata lagi, perut kita sudah lapar, lekas sediakan makanan. Kemudian sambil mengawasi diri pemuda yang tadi membuka pintu itu, ia berkata, kau di bawah perintah Raja Muda siapa, siapakah namamu? Hamba benama Tancian, di bawah perintah Raja Muda Timur Teng Pengkau. Di antara Raja Muda Teng Pengkau terkenal kegagahannya, kau dihargakan olehnya untuk melakukan tugas seberat ini, kiranya kepandayanmu tentu agak istimewa. Huncu terlalu memuji, hamba meskipun mendapat kepercayaan kau ya, tetapi sesungguhnya merasa sangat malu masih belum bisa membalas budi kebaikan Kiyo ya itu. Apakah di sini ada kamar yang tenang, kita hendak beristirahat di sini? Tidak usah Huncu perintahkan, hamba sudah siapkan tiga kamar yang tenang keadaannya hanya di suatu tempat yang jauh dari kota, tidak keburu untuk menyediakan. Niai Suat Kiyo tidak menunggu sampai selesai pemuda itu mengucapkan perkataannya, sudah menyelak. Jikalau tidak ada urusan penting, jangan mengganggu kita, setelah itu lalu bangkit berjalan keluar. Tan Chi yang lalu menghampiri seraya berkata, biarlah hamba yang mengantar Huncu. Niai Suat Kiyo bertiga mengikuti Tan Chi yang berjalan melalui pekarangan dalam, tibalah di sebuah ruangan yang sunyi, di dalam ruangan yang luas itu, terdapat tiga buah kamar. Niai Suat Kiyo yang menyaksikan kamar itu terawat bersih dan tenang keadaannya, kemudian berkata sambil tersenyum. Apakah kamar ini tempat kediamanmu? Hamba bagaimana berani mendiami kamar ini? Kamar ini kamar yang disediakan khusus untuk tempat penginapan kau ya. Apakah tank pengkau pernah menginap di sini? Kau ya banyak pekerjaan, hanya beristirahat sebentar saja di kamar sudah pergi lagi. Sementara itu sudah ada orang yang mengantarkan barang hidangan. Niai Suat Kiyo dan Tau Tian Gou bertiga, perutnya sudah lama lapar, ketika melihat barang hidangan yang sangat lezat, segera duduk bersantap. Sedangkan Tan Chi yang terus mengawasi sambil berdiri di samping dengan sikapnya yang sangat sopan. Niai Suat Kiyo tidak mempersilahkan ia duduk, juga tidak suruh ia pergi, setelah bertiga makan kenyang, baru menyuruh Tan Chi yang memerintahkan orangnya untuk membawa pergi sisa hidangan itu. Di kamar yang tenang itu kini hanya tinggal Niai Suat Kiyo, Siang Kuan Kiyo dan Tau Tian Gou bertiga. Niai Suat Kiyo tiba menghampiri Siang Kuan Kiyo, tangannya yang putih halus menepuk pundak Siang Kuan Kiyo dan berkata dengan suara perlahan. Kepandaianmu bagus sekali, kalau bukan kau, kita berlima barang kali masih berada dalam tangan orang golongan pengemis. Siang Kuan Kiyo pertama agak tertegun, kemudian hanya tertawa menyeringai. Tau Tian Gou yang menyaksikan keadaan demikian dia menghela nafas, pikirnya tidak disangka obat melupakan diri yang dimakan begitu mujijat pengaruhnya, apabila tidak lekas dipulihkan ingatannya, lama-kelamaan, mungkin badan dia juga akan terganggu oleh pengaruhnya obat. Selagi masih melamun sendiri, tiba terdengar tarikan napas panjang Niai Suat Kiyo, di parasnya gadis itu terlintas suatu perasaan sayang dan kasehan, ia menarik Siang Kuan Kiyo duduk berdekatan di sebuah bangku panjang. Tau Tian Gou sejak berpura kemasukan obat racun dan mengabdi di bawah perintah Niai Suat Kiyo, untuk pertama kali ia mendengar tarikan napas panjang gadis itu, juga pertama kali ia menyaksikan gadis itu menunjukkan sikap sayang dan kasehan. Siang Kuan Kiyo masih tetap dengan sikapnya seperti orang linglung, ia tidak mempunyai perasaan gembira, juga tidak mempunyai perasaan duka, kecuali makan, terhadap segala urusan agaknya tidak ambil perhatian lagi. Niai Suat Kiyo dedikit pun tidak merasa malu, dihadapan Tau Tian Gou ia berlaku demikian mesra terhadap Siang Kuan Kiyo, sambil memegang tangan pemuda itu ia berkata, kepandaian ilmu silatmu dan gerak tipu seranganmu merupakan tersendiri, entah dari mana kau mempelajari ilmu silatmu. Kali ini Siang Kuan Kiyo agak mengerti pertanyaan gadis itu, sepasang alisnya bergerak, lama ia berpikir, baru menjawab. Di dalam sebuah kuil besar, tentunya gereja Siaw Lim Siai bukan? Siang Kuan Kiyo semula menganggukan kepala tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu sebuah kuil yang besar dan luas, tetapi orang-orang dalam kuil itu, semua sudah menjadi tengkorak. Apa? Semua sudah jadi tengkorak. Demikian Siang Kuan Kiyo mengulangi keterangannya tetapi masih belum dapat menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Nies Wat Kiyo menghela nafas perlahan. Aku harus memberikanmu sedikit obat pemunah. Demikian katanya gadis itu. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam botol itu mengeluarkan sebutir pel berwarna putih, pel itu berada di tangannya, lama ia berpikir kemudian dimasukkan lagi ke dalam botol. Tiba-tiba ia batalkan maksud semula, tidak memberikan Siang Kuan Kiyo makan obat pemunah racun. Tidak lama kemudian Siang Kuan Kiyo sudah tertidur di atas bangku panjang itu. Tau Tian Gou juga buru memejamkan matanya, pura tidur pulas, tetapi ia diam-diam memperhatikan pel yang disimpan dalam botol itu dan memperhatikan segala gerak geriknya. Ia melihat gadis itu berjalan masuk ke dalam kamar, sebentar lagi ia keluar sambil membawa selimut, setelah itu ia mengambil dua bangku panjang lagi diletakkan di samping bangku Siang Kuan Kiyo supaya dapat tidur lebih enak, kemudian menyelimuti tubuh Siang Kuan Kiyo dengan sangat hati, setelah itu baru balik ke dalam kamarnya sendiri. Tau Tian Gou yang menyaksikan semua kejadian itu, dia merasa geli. Pikirnya, aku tahu Tian Gou sudah tentu tidak mempunyai rejeki begitu besar. Sementara itu Nyesuat Kiyo keluar lagi dari kamarnya dengan membawa sebuah bantal, lalu ditaruh di bawah kepala Siang Kuan Kiyo. Siang Kuan Kiyo agaknya sangat letih, meskipun beberapa kali digeser tuhuhnya oleh Nyesuat Kiyo tetapi tetap tidak berasa. Setelah meletakkan kepala Siang Kuan Kiyo di atas bantal, gadis itu nampak menguat, nampaknya ia juga sudah merasa letih. Lambat-lambat ia berjalan, tiba kembali lagi dan duduk di samping Siang Kuan Kiyo. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sehelai sapu tangan, dengan sangat hati menggosok muka Siang Kuan Kiyo. Tau Tian Gou diam terkejut, pikirnya, perempenan ini benar sangat lihai, ia sudah mengetahui muka Siang Kuan Kiyo dipoles oleh obat. Sementara itu Nyesuat Kiyo sudah memeriksa badan Siang Kuan Kiyo. Tau Tian Gou diam mengeluh, pikirnya, habislah, apabila dari dalam badan Siang Kuan Kiyo ia dapat menemukan obat yang digunakan untuk memulihkan wajah yang semula, barangkali rahasiaku sendiri juga akan terbuka, karena ia pernah memberikan obat untuk memulihkan warna asli di mukanya kepada Siang Kuan Kiyo. Ia juga melihat obat itu sudah disimpan dalam saku Siang Kuan Kiyo, maka dalam dugaannya setelah diperiksa oleh Nyesuat Kiyo, obat itu pasti akan diketemukan. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya di luar dugaannya, sekian lama Nyesuat Kiyo menggeledah badan Siang Kuan Kiyo, tetapi tak mendapatkan apa. Terdengar suara gadis itu yang berkata sambil menarik napas perlahan, sungguh aneh. Jelaslah sudah bahwa gadis itu sudah menduga pasti Siang Kuan Kiyo telah menggunakan obat untuk merubah warna kulit mukanya, hanya ia masih belum dapat membuktikannya. Tau Tian Gow yang menyaksikan Nyesuat Kiyo tak berhasil menemukan obat dari dalam badan Siang Kuan Kiyo, dengan tanpa sadar juga meraba pada sakunya sendiri. Apa yang terjadi sangat mengherankannya, hampir saja ia menjerit. Karena obat yang disimpan di dalam sakunya ternyata juga dalam sekejap telah lenyap. Kini tak perlu dipikir lagi, Nyesuat Kiyo tidak berhasil menemukan obat di badan Siang Kuan Kiyo, sudah terang obat itu pasti diambil oleh orang lain. Obat itu tidak mudah pembuatannya, beberapa antara bahan ramuannya hanya terdapat di gunung Tiang Pek San yang letaknya di luar daerah perbatasan, untuk membuat obat itu, mau tidak mau harus pergi ke gunung itu untuk mencari bahan ramuannya. Tau Tian Gow dalam hati mengeluh, apabila ia tidak berhasil membuat obat yang dapat memulihkan warna asalnya, maka muka kuning Siang Kuan Kiyo tidak akan pulih lagi untuk selama-lamanya. Nyesuat Kiyo yang tidak berhasil mencari rahasia yang diliputi diri Siang Kuan Kiyo agaknya masih penasaran, matanya berputaran mengawasi Tau Tian Gow, setelah berpikir sejenak ia menghampirinya. Tau Tian Gow diam-diam mempersiapkan tenaganya, namun ia masih berpura-pura tidur pulas. Nyesuat Kiyo setelah berada di dekat Tau Tian Gow lebih dulu ia mengambil senjata pecut dari badannya, kemudian dengan sikap sangat hati mulai menggeledah sekujur badannya. Ia menggeledah dengan cermat setiap bagian yang diduga bisa digunakan untuk menyimpan barang, semua digeledahnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dengan perasaan kecewa ia bangkit dan berkata kepada diri sendiri, heran. Tau Tian Gow dengan sangat hati-hati mengintip gerak-gerik gadis itu, ia lihat gadis itu berdiri membelakangi dirinya, bahkan sedikit pun tidak berjaga-jaga, asal ia berani, dengan hanya mengulurkan tangan saja segera dapat menotok jalan darahnya. Ia sangat mengkhawatirkan diri Siang Koan Kiyo yang lama dalam keadaan tidak ingat diri karena pengaruhnya obat, mungkin obat itu dapat mempengaruhi keadaan fisiknya. Beberapa kali ia berpikir hendak bertindak menotok jalan darah gadis itu, lalu mengambil obat pemunah supaya dapat digunakan untuk menyadarkan diri Siang Koan Kiyo. Tetapi setiap kali hendak turun tangan, hatinya merasa ragu-ragu dan acirnya tertunda. Nye Suat Kiyo mendongakkan kepala, berdiri seperti seorang yang sedang berpikir keras, kemudian dengan tindakan lambat berjalan masuk ke kamar. Keadaan dalam ruangan itu mendadak menjadi sunyi, hanya suara mengoroknya Siang Koan Kiyo yang memecahkan kesunyian itu. Tau Tian Gou memejamkan matanya, ia mengharap dapat tidur sebentar, supaya dapat memulihkan tenaganya, juga jangan sampai menimbulkan perasaan curiga gadis itu. Ia mengerti dengan kecerdikannya Nye Suat Kiyo, asal ia menemukan sedikit hal yang mencurigakan pasti akan menimbulkan perhatiannya. Dari dalam kamar sebentar terdengar suara hlaan nafas perlahan, terang bahwa gadis itu juga tidak bisa tidur. Benar saja, tidak lama kemudian, Nye Suat Kiyo keluar lagi dari kamarnya, matanya menatap Tau Tian Gou sejenak, kemudian lambat berjalan menghampiri Siang Koan Kiyo dan duduk di sampingnya, dengan metu yang tajam ia memandang wajah Siang Koan Kiyo, lalu berkata kepada dirinya sendiri. Sudah jelas ia memakai obat untuk memoles mukanya, mengapa tidak terdapat obat yang dapat digunakan untuk menghapus warna itu? Kiranya Siang Koan Kiyo yang baru pertama kali itu menggunakan obat untuk memoles kulit mukanya, sehingga perbuatannya itu kurang cermat, di bagian bawah telinganya masih belum terpoles sehingga tampak warna kulit aslinya, ditambah lagi dengan warna kulit tangannya yang putih bersih, dengan sendirinya hal itu menimbulkan kecurigaan Nye Suat Kiyo yang memang sangat cerdas. Setelah ia mengamati wajah Siang Koan Kiyo dengan cermat, ia telah menduga pasti bahwa pemuda itu ada memakai obat untuk menutupi wajah aslinya. Menurut kebiasaan dalam rimba persilatan, barang siapa yang menggunakan obat untuk merubah mukanya, pada dirinya orang itu pasti ada membawa obat untuk memulihkan wajah aslinya. Oleh karena itu, ketika ia tidak mendapatkan obat untuk memulihkan warna asli dari badan Siang Koan Kiyo, dalam hatinya timbul perasaan curiga sangat besar. Tau Tian Gou diam memperhatikan setiap perubahan sikap gadis itu, di paras gadis itu beberapa kali nampak napasnya hendak melakukan kejahatan, tetapi beberapa kali tenang kembali, nyata sekali bahwa dalam hati gadis itu timbul pertarungan hebat antara maksud jahat dan maksud baik. Selama beberapa hari berkumpul, ia sudah tahu bahwa gadis itu adalah seorang yang sangat kejam, setiap waktu. Dapat melakukan pembunuhan menuruti keinginan sendiri, ia dapat membunuh seseorang dengan hati dingin dan tangan ganas, kalau dibanding dengan parasnya yang cantik, sifatnya itu merupakan suatu kontras yang nyata. Diam Tau Tian Gou mengerahkan tenaganya, matanya terbuka sedikit, mengawasi setiap gerak-gerik gadis itu, apabila ia hendak mencelakan diri Siang Koan Kiyo, segera diserangnya lebih dulu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya kembali di luar dugaannya, Niai Suat Kiyo setelah berpikir, sekonyong membentangkan kedua tangannya, ia memondong tubuh Siang Koan Kiyo dan dibawa masuk ke dalam kamar. Tau Tian Gou terperanjat, pikinya, apabila ia membunuh Siang Koan Kiyo di dalam kamar, ini sangat sulit baginya, aku sekarang sedang berlagak tidur, sudah tentu aku tidak dapat mengikutinya masuk ke kamar. Sementara itu Niai Suat Kiyo sudah memondong Siang Koan ke dalam kamar. Sebagai seorang Kang Ongkawakan yang sudah banyak pengalaman, hanya sebentar saja hatinya tergoncang, tetapi kemudian dengan cepat tenang kembali. Ia dapat menarik kesimpulan dengan cepat, apabila gadis itu bermaksud membunuh Siang Koan Kiyo, sudah tentu tidak perlu membawa ia ke dalam kamar baru dibunuh, oleh karena itu maka pikirannya menjadi tenang. Ia menutup pernafasannya, diam dan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, pikirannya dipusatkan untuk mendengarkan tindakan gadis itu, dalam suasana sesunyi itu, sekalipun ada sebuah jerum jatuh di tanah juga bisa kedengaran. Tetapi sejak Niai Suat Kiyo membawa Siang Koan Kiyo ke dalam kamar, ternyata tidak terdengar suara apa-apa. Ia menunggu beberapa lama, tetapi keadaan dalam kamar itu masih sunyi senyap. Tau Tian Gou yang sudah lama kecimpungan di dunia Kang Ou, akhirnya tidak bisa sabar lagi, dalam hatinya berpikir, apabila ia menyekek leher Siang Koan Kiyo, hal itu dapat mengambil jiwa orang tanpa menimbulkan suara, berpikir sampai di situ, pikiran Niai mulai kalut lagi, sulit baginya untuk berpura tidur, sepasang matanya terbuka lebar mengawasi keadaan sekitarnya sejenak, kemudian bangkit. Dengan tindakan perlahan dan hati-hati sekali ia berjalan menuju ke kamar gadis itu. Ia segera dapat melihat Siang Koan Kiyo rebah terlentang di atas pembaringan masih dalam keadaan pulas, sedangkan gadis itu duduk menghadapi jendela, matanya memandang tanaman pohon, di luar jendela, entah apa yang sedang dipikirkan. Rambutnya yang hitam pekat dan panjang terurai di kedua pundaknya. Dari bentuk belakang tubuhnya nampak ketenangan gadis itu, gadis cantik yang berhati bagaikan ular berbisa itu, dalam waktu sekejap itu seolah-olah sudah berubah sifatnya sebagai gadis cantik yang lemah-lembut. Entah pemandangan di luar jendela yang menimbulkan kenang-kenangan indah yang sudah lalu, ataukah mendadak teringat hal yang menyedihkan, gadis itu tiba-tiba menarik nafas, perlahan-lahan ia memutar tubuhnya, memuka selimut dan dengan sangat hati-hati diselimutkan ke badan siang koan kie. Tau Tian Goao diam-diam merasa heran mengapa gadis itu mendadak demikian sayang dan cinta terhadap siang koan kie. Selagi pikirannya bekerja memikirkan soal itu, tiba terdengar suara tindakan kaki. Nye Suat Kiao yang mempunyai pendengaran sangat tajam, ketika mendengar suara itu, tiba-tiba berpaling. Tau Tian Goao hendak menyingkir, tetapi sudah tidak keburu. Ia takut rahasianya diketahui oleh Nye Suat Kiao, dan kemudian menganggap siang koan kie juga berpura-pura, lalu mendadak berbuat jahat kepada dirinya, maka dengan cepat ia lalu lompat masuk ke dalam kamar. Nye Suat Kiao mengawasi Tau Tian Goao sejenak, lalu berkata kepadanya, angkatlah dia lekas. Tau Nian Goao tidak sempat memikirkan apa maksud Nyeja dalam perintahnya itu, dengan cepat ia memondong tubuh siang koan kie. Sementara itu suara kaki itu sudah berada di belakang dirinya dan berhenti. Ketika ia berpaling, segera dapat melihat seorang berpakaian hitam berdiri di ambang pintu. Wajah orang itu sama dengan warna pakaiannya, hitam bagaikan pantat kuali di bawah janggutnya terdapat janggot panjang, sepasang matanya yang tajam, memancarkan sinarnya yang seolah-olah hendak menembusi isi hati orang. Nye Suat Kiao juga mengawasi orang itu dengan matanya tajam, keduanya saling berpandangan, tiada sepatah kata pun keluar dari mulut masing-masing. Keduanya berpandangan agak lama, kemudian baru terdengar suara orang hitam itu yang berkata, Huncu, kau tentunya terlalu letih. Kau ya, apakah kau baik-baik saja, kita tidak bertemu muka barangkali sudah hampir empat tahun? Orang hitam itu menunjukkan tertawanya dan berkata, dengan kepandaian dan kecerdikan Huncu yang luar. Biasa, pergi menyelidiki tiga macam benda pusaka, tentunya. Sudah berhasil, di sini kami mengucapkan selamat lebih dahulu. Meskipun aku belum berhasil dalam usahaku untuk menyelidiki tiga macam benda pusaka itu, tetapi orang yang menyimpan tiga benda pusaka itu sudah ku beritahukan kepada ayah, berkata Nye Suat Kiao. Itu sudah terhitung suatu hasil yang lumayan. Berkata orang hitam ini, matanya lalu ditujukan kepada Tau Tian Gou, kemudian berkata pula, apakah ini pengawal Huncu yang baru? Kau ya salah menduga, meskipun dia orang baru, tetapi bukan pengawalku. Biar bagaimana ia juga bukan orang di bawah perintahku, dia adalah orang baru yang ditaruh sebagai pengawal. Dalam ayah. Oh-oh-oh-oh, kiranya adalah pengawal Ong, ya, kepandainya tentu tidak jelek. Dia adalah si pecuri sakti dari daerah perbatasan, Tau Tian Gou yang namanya sangat tersohor itu. Baru mendapat sedikit nama, dalam barisan Ong, ya, masih belum terhitung orang kuat golongan kelas satu. Meskipun Tau Tian Gou dalam hati sangat mendongkol, tetapi di luarnya mau tidak mau harus tetap berlagak seperti orang linglung. Nieswat Kiao dengan tenang merapikan rambutnya, yang terurai di kedua pundaknya, kemudian berkata, kau ya memegang jabatan penting bagaimana masih ada waktu datang kemari? Orang hitam itu berjalan ke samping Tau Tian Gou, matanya mengawasi Siangko An Kie, ia berkata, tetapi tidak menjawab pertanyaan gadis itu. Apakah orang ini juga orang baru yang dijadikan pengawal Ong, ya? Kembali kau ya menduga keliru, orang ini adalah pengawal yang baru ku terima. Orang hitam itu tiba-tiba mengulur tangannya yang kurus kering, diam tangannya hendak menotok Siangko An Kie. Nieswat Kiao dengan cepat bergerak, ia menggunakan tusuk kondenya sebagai senjata, menotok jalan darah orang hitam itu seraya berkata dengan nada suara dingin. Kau ya harap hargakan diri sedikit. Orang hitam itu menarik kembali tangannya ia berkata sambil tertawa dingin, tahukah Huncu ini tempat apa? Hanya merupakan salah satu cabang kecil saja, tahukah kau apa sebabnya aku datang kemari melakukan perjalanan rutin. Aku membawa perintah Hongya untuk mengurus suatu persoalan besar. Meskipun kau ya membawa perintah Hongya, tetapi juga tidak boleh bertindak melukai orangku, harap kau mundur dulu selangkah, ada urusan apa nanti kita bicara lagi. Apakah kau hendak melawanku? Tusuk kondeku ini ada racunnya yang sangat berbisa, sekalipun kau ya hendak turun tangan, barangkali juga tidak keburu lagi. Karena jalan darah orang hitam itu terancam, terpaksa ia mundur dua langkah. Nieswat Kiao berkata kepada Tau Tian Gou, lekas letakkan dia di atas pembaringan, sebentar kita tolong lagi. Tau Tian Gou Gam berpikir, apa yang ditolong? Apakah ia terluka? Meskipun dalam hati berpikiran demikian, tetapi ia menurut dan meletakkan Sian Kuan Kia di atas pembaringan. Nieswat Kiao menggulung rambutnya dan memakai tusuk kondenya, kemudian berkata, kau ya ada urusan apa? Sekarang boleh ceritakan. Urusan mengenai tertangkapnya Hun Chu, sudah diketahui oleh Hong Ya. Hong Ya seorang pintar, matanya tersebar di mana, sudah tentu tahu, ini tidak aneh. Oleh karena Hong Ya masih banyak urusan, hingga tidak dapat bertindak sendiri, beliau memberi perintah surat dengan perantaraan Garuda Sakti menyuruh aku menyelidiki urusan ini, dan lekas melaporkan. Si Eh Hun Chu sudah datang kemari lebih dulu ia membawa obat pemberian Hong Ya suruh aku makan. Dankah sudah makan atau belum? Kalau aku makan, segala urusan yang lalu akan terlupa semua. Apa? Kau tidak mau makan? Hem, besar sekali keberanianmu. Perintah Hong Ya bagaimana aku berani menolak? Kau sebetulnya sudah makan atau belum? Kalau aku sudah makan obat itu, sekarang juga aku tidak bisa bicara di sini denganmu. Orang hitam yang kecil kurus itu, menarik nafas perlahan, kemudian berkata, kalau begitu, kau belum makan obat itu. Waktu itu Si Eh Hun Chu paksa aku makan, karena aku berada di tangan musuh, mati tidak hidup pun tidak. Maka aku pikir hendak memakannya selagi aku hendak makan obat itu. Obat telah dirampas oleh Kau Yang Tong, pemimpin golongan pengemis, dan Si Eh Hun Chu sendiri di bawah tekanan berat musuh yang berjumlah lebih banyak, akhirnya terusir keluar. Di mana sekarang adanya Si Hun Chu bagaimana aku tahu? Kabarnya Si Hun Chu telah tertangkap, entah benar atau tidak? Soal tertangkap memang benar, tetapi dengan Kera Kau Yang menanyakan ini, entah apa maksudnya? Kenapa? Apakah Hun Chu merasa kedudukan kita berlainan, sehingga aku tidak berhak untuk bertanya? Raja-Raja Muda Timur, Barat, Selatan dan Utara, meskipun kedudukannya tinggi dan besar kekuasaannya, tetapi kalau mau dikata ada hak untuk menyelidiki urusanku belum tentu kau mempunjai hak yang demikian itu. Orang hitam itu tertawa terbahak, kemudian berkata, Hun Chu berdiam di rumah orang kaya, sudah beberapa tahun belum pulang ke istana, kau barangkali belum tahu. Beberapa peraturan dalam istana sudah dirubah. Meskipun aku berdiam di rumah keluarga Pan tetapi sering menerima surat dari Ong, ya, mengenai urusan dalam istana, meskipun tidak berani mengetahui dengan jelas, tetapi setiap ada perubaban besar, aku selalu diberitahukan, dalam perubahan peraturan, tidak ada suatu ketetapan menyatakan diriku di bawah perintahmu tengpong kau kau ya. Meskipun menduduki kedudukan pertama di antara empat raja muda, tetapi ini belum berarti aku harus mengalah kepadamu. Orang hitam itu agaknya tersinggung oleh perkataan tajam gadis itu, matanya mendelik dan berkata dengan suara keras. Apakah hak dan kedudukanku tidak lebih tinggi daripada kau budak perempuan ini? Dalam gusarnya ia sudah menggunakan perkataan budak perempuan, setelah perkataan itu keluar dari mulutnya ia baru merasa terlalu kasar sehingga lalu bungkam. Berulang aku masih menghargai dan menyebut kau kau ya, tetapi kau dengan mengandalkan usiamu yang sudah tua dan kedudukanmu sebagai raja muda kau mengeluarkan perkataan yang tidak sopan. Orang hitam itu sebetulnya sudah merasa kalau sudah terlepas somong, tetapi didamperat secara demikian oleh Nyesuat Kiao, seketika itu wajahnya lalu berubah, katanya. Aku memegang peraturan hukum, peraturan itu harusku jalankan dengan keras, aku tidak kenal saudara atau famili, meskipun kau merupakan anak yang tersayang oleh Ong, ya, tetapi apabila melanggar hukum, aku tetap memperlakukan kau menurut hukum. Sayang aku tidak melanggar hukum. Huncu telah tertangkap dan tertawan oleh musuh, beberapa hari lamanya berada di tangan musuh, sedikit banyak sudah tentu membuka rahasia kita. Kau jangan sembarangan menuduh orang. Sebab aku adalah orang yang memegang peraturan hukum, tidak boleh tidak timbul kecurigaan. Sayang Kuan Kie yang berada dalam pondongan Tau Tian Gou, agaknya dikejutkan oleh suara ribut itu, mendadak membuka matanya dan melompat turun dari pondongan, dengan sinar matu dingin ia mengawasi orang berwajah hitam itu, kemudian mundur ke samping Nyesuat Kie. Orang berwajah hitam itu mengawasi Tau Tian Gou dan Syang Kuan Kie bergiliran, kemudian berkata dengan nada suara dingin, atas nama pemegang hukum, ya, aku minta Huncu mengikat tanganmu sendiri. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan seutas rantai mas dan dilemparkan kepada Nyesuat Kie. Dengan wajah bengis dari sinar matu dingin orang berwajah hitam itu berkata kepada Nyesuat Kie, sekali lagi aku minta kau mengikat tanganmu sendiri, jikalau tidak, terpaksa aku nanti akan turun tangan sendiri. Nyesuat Kie tiba menunjukkan sikap serius, tetapi bercampur perasaan kejam, dengan nada suara dingin ia berkata, kau yang menggunakan hukum sebagai pemegang hukum, dengan sengaja menjatuhkan dosa kepada orang yang tidak bersalah, apakah kau tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari? Orang berwajah hitam itu ketika mendengar pertanyaan itu wajahnya berubah seketika, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menunjukkan lagi sikap bengisnya, dengan suara kerasi yang membentak. Jangan banyak bicara, lekas ikat tanganmu sendiri. Nyesuat Kie mundur selangkah, ia berdiri tertegun tidak menjawab perkataan orang, dengan sinar matanya dingin mengawasi orang berwajah hitam itu tampak berkesit. Orang berwajah hitam itu, mengambil lagi rantai mas yang berada di tanah kemudian dilemparkan ke leher Nyesuat Kieo. Bapak 47 Nyesuat Kieo berdiri tegak tanpa bergerak, juga tidak berusaha untuk menangkis, ia membiarkan rantai itu dikalungkan di lehernya oleh orang berwajah hitam itu, kunci rantai yang berbentuk bundar telur, mengatup sendirinya. Setelah itu ia berpaling dan berkata kepada siang kean kiai dengan suara perlahan. Mengapa masih belum turun tangan? Siang kean kiai agaknya baru tersadar, dengan cepat melompat maju untuk menyerang orang berwajah hitam itu. Orang berwajah hitam itu sambil berusaha menangkis serangan siang kean kiai, mulutnya berteriak-teriak. Huncu lekas suruh diahentikan serangannya, jikalau ia berani maju lagi, aku terpaksa akan menggunakan senjata untuk membereskannya. Nye Suat Kiao memainkan biji matanya, bibirnya tersungging senyuman hambar, ia berkata kepada siang kean kiai dengan suara perlahan. Hentikan tindakanmu. Siang kean kiai benar saja menghentikan serangannya, ia mundur ke samping Nye Suat Kiao. Orang berwajah hitam itu tidak menduga bahwa seorang pengawal yang belum terkenal saja sudah mempunyai kepandayan demikian hebat, apalagi terhadap Tau Tian Gou yang sudah kenamaan, dengan sendirinya tidak berani memandang ringan lagi. Pengawal Huncu ini, kepandayannya benar hebat, aku merasa gembira Huncu mendapat pengawal seperti dia. Di mana ayahku sekarang? Kapan kita dapat menemuinya bertanya Nye Suat Kiao dingin? Jejak ongnya tidak menentu, mungkin tidak mudah untuk dijumpai. Kalau benar jejak ayah tidak menentu, apa maksudnya kau merantai diriku? Lekas buka rantainya. Huncu sudah terikat oleh rantai hukuman terpaksa Huncu sabar untuk sementara. Jikalau kau tidak membuka rantai ini, aku akan bertindak sendiri. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki berjalan mendatangi. Orang berwajah hitam itu berkata sambil tertawa, ada orang datang, harap Huncu masuk kamar dulu sebentar. Nye Suat Kiao tertawa dingin, kemudian berjalan masuk ke lain kamar. Xiang Kuan Kie mengikuti Nye Suat Kiao masuk ke dalam kamar, sedangkan Tau Tian Gou berdiri di ambang pintu. Orang yang baru datang itu kulitnya agak kehitam-hitaman, ia adalah penghuni rumah besar itu. Orang itu ketika melihat orang berwajah hitam, segera menjatuhkan diri dan berlutut di hadapannya. Seraya berkata, kapan kau ya datang, mengapa hamba tidak mengetahui? Kau bangun. Apakah sudah ada kabar dari si Ye Huncu? berkata orang berwajah hitam itu. Orang itu berbangkit, sambil meluluskan tangannya ia berkata, baru saya menerima berita dari si Ye Huncu, yang minta hamba mengumpulkan orang di sini dan segera dikirim untuk memberi bantuan, tetapi hamba hanya ditugaskan di sini juga mempunyai kewajiban yang sangat penting, maka tidak bisa mengambil keputusan. Hamba sebetulnya ingin minta pikiran Huncu, tidak disangka kau ya ada di sini. Orang berwajah hitam itu berpikir sejenak baru berkata, apakah surat dari si Ye Huncu itu ada di tanganmu? Ada, apakah kau ya hendak bakal menjawab orang itu dengan sikap menghormat? Berikanlah padaku. Orang itu mengeluarkan surat dari dalam badannya lalu diberikan kepada orang berwajah hitam itu. Kertas tulis itu berbentuk kecil, di atasnya ditulis dengan huruf kecil yang sangat rapat. Orang berwajah hitam itu setelah membaca surat itu, wajahnya mendadak berubah, tanyanya, kedudukan mereka sangat berbahaya, tidak boleh tidak kita harus lekas menolong mereka supaya terlepas dari kepungan musuh, jikalau sampai terlambat barangkali akan menimbulkan perubahan besar. Orang itu agaknya tidak tahu bagaimana harus menjawab perkataan orang berwajah hitam itu, ia hanya berdiri tegak sambil menundukkan kepala. Orang berwajah hitam itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada suara dingin, tanciang. Tanda petik. Orang itu menjawab sambil membungkukan badan, hamba menunggu perintah kau ya. Beberapa banyak orangmu di sini yang dapat digunakan hamba sudah memilih 10 orang di antara orang-orang. Bawahan hamba yang termasuk kuat, 10 orang itu. Hamba sudah kirim untuk membantu si Huncu, sekarang, yang masih ada, mungkin tidak banyak jumlahnya yang dapat digunakan. Orang berwajah hitam itu kembali berpikir, kemudian berkata, kau pilihkan dua orang yang gesit dan mengerti keadaan tempat dekat-dekat di sini, aku hendak pergi menyambut si Huncu sendiri. Hamba menurut, menjawab tanciang dan segera berlalu, tetapi baru beberapa tindak tiba-tiba berpaling dan berkata, Jai Huncu sekarang ada di sini, apakah kau ya sudah bertemu dengannya? Sudah, jawab orang berwajah hitam itu singkat. Tanciang yang menyaksikan sikap demikian itu tidak berani membuka mulut lagi, lekas ia mengundurkan diri. Setelah tanciang berlalu, orang berwajah hitam baru mengawasi Tau Tian Gou yang berdiri di ambang pintu kamar seraya berkata, minta Huncu keluar. Tau Tian Gou yang berpikir, segala kawan kurcaci dan berandal dari kalangan Kang Ou telah menyebut dirinya kau ya Huncu segala, sesungguhnya sangat memuakan, aku Tau Tian Gou apakah juga harus turut mereka memanggil orang ini kau ya? Ia tidak sudi memanggil sebutan yang berarti Raja Muda itu, tetapi sesaat itu ia tidak tahu bagaimana harus menyebut Nih Suat Kiao, lama ia berpikir, masih belum tahu bagaimana harus memanggilnya, maka ia pura tidak mendengar, dengan sikap dingin mengawasi orang berwajah hitam itu. Orang berwajah hitam melihat Tau Tian Gou tidak menjalankan perintahnya, lalu marah, katanya dengan suara bengis, aku minta kau panggil si Ye Huncu, dengar atau tidak? Dalam hati Tau Tian Gou merasa geli, sedang mulutnya menjawab dengan ada suara dingin. Kau bicara kepada siapa? Bicara denganmu, apakah telingamu tuli, matamu sudah buta? Sebelum Tau Tian Gou menjawab Nih Suat Kiao sudah memburu ke depan pintu dan berkata, mereka semua sudah makan obat yang melupakan diri, kecuali ayah angkatku, barangkali hanya mau dengar perkataanku seorang saja. Siang Kuan Kie berdiri di belakang Nih Suat Kiao, dengan sinar matubaringas mengawasi orang berwajah hitam itu. Huncu jangan terlalu pandang diri sendiri terlalu tinggi, berkata orang berwajah hitam itu sambil tertawa dingin, kalau aku sudah marah, biar aku dimaki oleh Hong, ya, aku akan membuat kau menderita lebih dulu, nanti kita bicara lagi. Kau ya, kecuali hak rantai hukuman yang diberikan oleh ayah ini, masih ada hak apa yang akan menundukan aku bertanya Nih Suat Kiao sambil teriawa terkekeh. Barang siapa yang dikenakan rantai hukuman ini, sudah dianggap sebagai tawanan hukuman, karena aku memegang kekuasaan dalam badan hukum, sudah tentu berhak untuk menjatuhkan hukuman. Empat raja muda dari timur, barat, selatan dan utara, meskipun masing mempunyai kekuasaan besar, tetapi kalau mau dikata bahwa hak kekuasaannya, berlaku kepada orang dalam istana, apalagi kalau menjatuhkan dosa kepada huncu tanpa bukti kesalahannya, barangkali kau tidak dapat melakukan itu. Rantai mas sudah berada di badanmu, segala kepandayanu tidak dapat kau gunakan lagi, hal ini kiranya kau juga tahu. Benar, tentang ini aku juga pernah dengar, tetapi jikalau kau ya tidak bisa menyingkirkan dua pengawalku ini, barangkali sulit bagimu untuk membunuh aku. Tanda petik. Orang berwajah hitam itu belum lagi menjawab, Tan Chiang yang tadi telah berlalu tiba-tiba lari masuk dengan tergesa-gesa, katanya dengan suara gugup. Kau ya. Orang berwajah hitam itu mengawasi Tan Chiang sejenak, bertanya dengan nada suara dingin. Ada urusan apa? Hamba ada utusan penting yang hendak dilaporkan. Orang berwajah hitam itu menyaksikan sikap Tan Chiang yang nampaknya sangat bingung, merasa tertarik juga, katanya dengan suara perlahan. Ceritakanlah. Baru saja menerima surat dari si Hun Chu yang dikirim melalui burung Garuda Sakti, katanya mereka sudah terkepung oleh orang kuat golongan pengemis, nampaknya sulit untuk menghindarkan suatu pertempuran hebat. Orang berwajah hitam itu ketika mendengar keterangan Tan Chiang, alisnya dikerutkan, ia berkata, kini sampaikan perintahku kepada orangmu semua orang-orang kuat kau kerahkan, akan ku pimpin sendiri untuk menolong si Hun Chu. Hamba setelah menerima surat dari si Hun Chu, kembali telah menerima laporan matumatuk kita dari luar perkampungan, mereka telah melihat ada musuh-musuh tangguh yang mengintai kediaman kita. Tahukah orang dari golongan mana? Menurut laporan, orangnya bercampuran, hingga belum diketahui orang dari golongan mana. Aku tahu. Tan Chiang masih berdiri tegak sambil meluruskan kedua tangannya untuk menantikan perintah orang berwajah hitam itu, tetapi sudah menunggu sekian lama, masih tidak dengar sepatah katapun yang keluar dari mulutnya, tatkala ia mengangkat muka, segera menyaksikan orang berwajah hitam itu berdiri sambil berpikir, agaknya sedang memikirkan persoalan sulit, sehingga ia tidak berani mengganggu lagi dan diam-diam mengundurkan diri. Tau Tian Guo yang berdiri di ambang pintu, meskipun dilahirnya tidak menunjukkan perubahan apa-apa dan berlaku seperti tidak memperhatikan pembicaraan dua orang itu, tetapi otaknya terus berputar, diam berpikir, yang dimaksudkan oleh Tan Chiang itu mungkin metu-metu golongan pengemis, karena mengetahui keadaan rumah ini yang mencurigakan, sehingga golongan pengemis merasa perlu mengirim orang untuk melakukan penyelidikan, mungkin Nau Yang Tong, Tiat Bok Tai Su dan lain-lainnya sudah mengejar sampai di sini. Tetapi tidak peduli siapa yang datang, dalam waktu yang tidak lama, tempat ini pasti akan menjadi medan pertempuran, tetapi keadaan Xiang Kuan Kie nampaknya semakin tidak beres kalau tidak lekas makan obar untuk menghilangkan racun yang dapat melupakan dirinya, mungkin akan berubah semacam penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Gadis itu kini sudah digelenggu, sudah tentu tidak bisa menggunakan kepandayanya, asal aku menotok jalan darahnya, selagi tidak berjaga sudah tentu dapat mengambil lobat pemunah dalam kantongnya. Setelah mengambil keputusan demikian matanya melirik ke arah Nyesuat Kiao. Ia melihat Nyesuat Kiao memejamkan matanya berdiri dekat jendela, wajahnya sebentar menunjukkan sikap girang, sebentar nampak gusar, entah apa yang sedang dipikirkan. Tiba-tiba ia melihat Siang Kuan Kie yang berdiri sejarak empat kaki, tangannya bergerak melancarkan suatu serangan. Tau Tian Gou dengan cepat berpaling ke arah serangan yang ditujukan oleh Siang Kuan Kie, ia melihat orang berwajah hitam itu melompat menyingkir, apabila Siang Kuan Kie tidak turun tangan cepat pada waktunya, mungkin ia sendiri sudah terluka di bawah tangan orang berwajah hitam itu. Siang Kuan Kie yang tidak berhasil dengan serangannya itu, lalu melompat keluar untuk mengejar dan melontarkan serangannya lagi. Nyesuat Kiao mengawasi Tau Tian Gou dan berkata kepadanya dengan suara perlahan, kau kemari. Tau Tian Gou tercengang, pikirnya, ia bicara denganku selamanya dengan menggunakan nada suara memerintah orang, tetapi mengapa sekarang mendadak berubah agak lunak. Dengan perasaan agak heran ia menghampiri gadis itu. Kira-kira tiga kaki di depan Nyesuat Kiao ia berhenti dan berkata, Huncu ada perintah apa? Pikiranmu masih jernih, obat melupakan diri ayah yang tidak ada keduanya dalam dunia, ternyata tidak dapat menyesatkan pikiranmu berkata Nyesuat Kiao sambil tertawa dingin. Metu, Tau Tian Gou terbuka lebar, katanya, Huncu sungguh tajam pandangannya. Sudah lama aku merasa curiga terhadap dirimu. Tau Tian Gou mendengar suara hembusan angin di luar kamar, ia tahu bahwa Xiang Kuan Kiai sedang bertempur sengit dengan orang berwajah hitam itu, hingga hatinya mulai berani, ia maju dua langkah dan berkata, Aku sekarang asal mengulurkan tanganku, sudah cukup untuk membuat kau tidak berdaya. Pemuda muka kuning itu meskipun ia adalah kawanmu, tetapi hati dan pikirannya semua sudah kukendalikan, tidak nanti ia mau turun tangan membantu kau, berkata Nyesuat Kiao dingin. Ia melongo keluar jendela, kemudian berkata pula dengan nada suara tetap dingin, cukup dengan satu perkataan, mereka segera berhenti bertempur, dan menghadapi kau semua. Itu memang benar, tetapi perkataan itu, juga mungkin bisa mendatangkan bahaya besar bagi dirimu sendiri. Belum tentu, coba kau lihat. Tau Tian Gou benar saja menoleh ke belakangnya. Bersamaan pada saat itu, ia merasakan suatu hembusan angin, Nyesuat Kiao tiba-tiba sudah lompat melesat keluar dari kamar. Tau Tian Gou gak memaki, sungguh licin, kemudian ia melompat mengejar gadis itu. Tiba terdengar suara bentakan nyaring Nyesuat Kiao. Jangan berkelahi lagi. Suaranya yang nyaring merdu itu, agaknya mengandung daya penarik besar sekali terhadap Siangkoan Kie. Pemuda yang sedang bertempur sengit itu benar saja lalu menghentikan serangannya dan melompat keluar dari kalangan. Metu orang berwajah hitam itu berputaran mengawasi Siangkoan Kie dan Nyesuat Kiao, kemudian berkata, si Hunco sudah berada dalam bahaya, sangat memerlukan bantuan kita. Nyesuat Kiao memperdengarkan suara di hidung, sikapnya acuh tak acuh. Orang berwajah hitam berkata pula, tempat ini juga sudah menjadi perhatian metu golongan pengemis, mungkin tidak lama kemudian, ada musuh tangguh akan datang kemari. Nyesuat Kiao berpaling mengawasi Tau Tian Gou sejenak, katanya dengan nada suara dingin. Sudah tahu. Orang berwajah hitam itu menggumam sendiri, kemudian berkata, Maka aku sudah ambil keputusan lebih dulu akan membuka rantai hukum di badanmu, untuk menghadapi musuh kita, setelah itu nanti ini ditindak lagi menurut hukum. Tau Tian Gou tidak mengerahkan kekuatan tenaganya, ia sudah siap, begitu Nyesuat Kiao membuka rahasia dirinya, segera bertindak lebih dahulu. Nyesuat Kiao tiba tertawa besar, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Yang merantai aku adalah kau sendiri, dan sekarang yang akan membuka rantai hukum ini juga atas kemauanmu sendiri. Dalam hal kita menghadapi dua bahaya, kita harus memilih mana yang ringan sudah tentu aku sudah mempunyai pertimbangan sendiri, tidak usah kau banyak pikiran, berkata orang berwajah hitam itu dingin. Menjatuhkan hukuman kepada orang memang mudah, tetapi membebaskan agak susah, kau pikir sementara hendak membebaskan hukumanku kau hendak menggunakan tenagaku untuk melawan musuh kuat, dan setelah musuh kuat itu berlalu, kau akan menjatuhkan hukuman lagi pada diriku, caramu ini bagus sekali. Perjalananku kali ini, oleh karena merahasiakan diri, tidak membawa pengikut. Sayang aku tidak dapat digunakan sebagai orang bawahanmu. Aku adalah seorang pejabat tinggi yang berhak menghadapi dan mengurus segala persoalan, huncu meskipun putri Ong, ya, tetapi apabila hendak berbicara soal derajat dan kedudukan, kau seharusnya masih harus mengalah sedikit terhadapku. Nieswat Kyao berpikir sejenak, kemudian berkata, Baiklah, buka dulu rantai mas ini. Orang berwajah hitam itu mergeluarkan sebuah kunci mas, matanya sebentar mengawasi Siang Koan Kye, ia takut pemuda itu akan turun tangan dengan tiba. Tindakan orang ini nampak sangat hati sekali, jelas bahwa kepandaian Siang Koan Kye yang luar biasa itu telah ia membuat harus bersikap waspada. Nieswat Kyao tertawa manis dan berkata, Kau ya tidak usah khawatir, jikalau tidak ada perintahku, ia tidak akan berani menyerang kau. Orang berwajah hitam itu memperdengarkan suara dari hidung, lalu menghampiri dengan hati lega. Nieswat Kyao mengulurkan kedua tangannya, menantikan orang berwajah hitam itu membuka rantai hukumannya. Tau Tian Go yang berdiri di belakangnya meskipun lahirnya seperti tidak terjadi apa, tetapi pikirannya bekerja keras karena perbuatannya sudah diketahui oleh Nieswat Kyao. Apabila gadis itu terbebas dari alat belenggunya, keadaan akan berubah lagi, nanti setelah ia bebas, ia tidak akan takut lagi terhadap dirinya, apakah ia membuka rahasia atau bertindak terhadap dirinya, masih sulit untuk diduga sedangkan gadis itu tinggi sekali kepandayanya, lagi pula. Banyak akalnya, dalam keadaan sudah bebas, ia juga akan merupakan lawan kuat bagi orang-orang golongan pengemis yang akan datang kemari. Saat itu ia hanya berada terpisah tiga kaki dengan gadis itu, apabila ia mau turun tangan kejam, memang dapat menyerang bagian berbahaya tubuh gadis itu. Lama sekali ia bergulat dengan pikirannya sendiri, beberapa kali ia ingin melakukan serangan tiba, tetapi ia entah bagaimana ia tidak melakukan itu, seolah ada kekuatan Gap yang melarangnya. Selama ia masih ragu-ragu, rantai mas bilher gadis itu, sudah dibuka oleh orang berwajah hitam. Nieswat Kiao berpaling mengawasi Tau Tian Gou, lalu berkata sambil tertawa hambar. Masih untung. Tau Tian Gou yang mendengar ucapan itu berlagak seperti tidak dengar, dengan wajah tidak berubah masih berdiri di tempatnya. Orang berwajah hitam itu sudah menyimpan lagi rantai hukumannya, ia berkata sambil tertawa hambar. Aku sering dengar pembicaraan orang, di antara empat huncu, kau lah yang berkepandaian paling tinggi, juga paling disayang oleh Ong Ya. Kau ya terlalu memuji, berkata Nieswat Kiao sambil tersenyum. Ketiga adikku itu masing-masing mempunyai kepintarannya sendiri-sendiri, semua juga disayang oleh Ong Ya. Ucapan ini memang betul, berkata orang berwajah hitam itu agak terkejut. Sudah tiba waktunya kita harus bekerja dengan tugas masing-masing, kau bawa orang pergi menolong si huncu. Aku berdiam di sini untuk menghadapi musuh yang akan datang kemari. Orang berwajah hitam itu berpikir sejenak, kemudian berkata, tempat ini kalau benar sudah diketahui oleh orang-orang golongan pengemis, sudah tidak penting bagi kita, menurut pikiranku, semua orang yang ada di sini, termasuk huncu, seluruhnya pergi menolong si huncu, kemudian kita membakar rumah ini, atau tinggalkan begitu saja supaya mereka tidak mudah menduganya. Rencanamu ini meskipun baik, tetapi sebelum mengetahui keadaan sebenarnya, apabila kita membakar begitu saja rumah yang kita bangun dengan susah payah ini, bukankah sangat sayang? Tanda petik. Ia berhenti sejenak kemudian berkata pula, Ayah sering memberi nasihat kepadaku, dalam menghadapi segala urusan tidak toleh bertindak tergesal-gesa. Bicara sampai di situ, di luar kamar tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki, sesosok bayangan orang masuk ke dalam dengan tindakan tergesa. Kedatangan orang itu cepat sekali, setelah berada di dalam kamar, baru tahu bahwa ia melainkan seorang kanak-kanak berwajah putih tampan berpakaian warna biru. Bocah itu baru berusia kurang lebih 14 tahun, tetapi kelihatannya bisa berlaku seperti orang tua. Ia berdiri di ruangan, matanya mengawasi orang berwajah hitam dan Nyesuat Kiao, kemudian berkata, Huncu, apakah baik-baik saja? Setelah itu ia membengkokkan badannya memberi hormat, kemudian menanyakan keselamatan orang berwajah hitam itu. Nyesuat Kiao dan orang berwajah hitam itu, agaknya dikejutkan oleh kedatangan Bocah yang secara mendadak itu. Apakah Hongya juga sudah datang bertanya orang berwajah hitam itu? Ongya sebetulnya tidak bisa datang kemari, menjawab Bocah itu sambil tersenyum, tetapi karena ia memikirkan keselamatan diri Huncu, dalam kesibukannya ia memaksakan diri untuk datang kemari. Entah di mana Ongya sekarang berada Ongya sebentar lagi akan tiba. Kalau begitu mari kita lekas pergi menyambut. Ongya dalam perjalanannya ini hanya membawa tiga pengawal saja, dalam perjalanan tidak merepotkan orang-orang dari cabang, tidak perlu disambut lagi. Nyesuat Kiao tiba-tiba berpaling mengawasi Tau Tian Gou, kemudian berkata kepada Bocah itu, ini adalah pengiwal yang Ongya baru dapatkan. Bocah itu mengawasi Tau Tian Gou dari atas sampai ke bawah, kemudian berkata, entah bagaimana kepandainya. Hanya kepandainya diri orang golongan kelas dua atau tiga saja, tidak dapat digunakan untuk melakukan tugas berat. Bocah itu menghampiri Tau Tian Gou tangannya menyambar pergelangan tangan kirinya. Tau Tian Gou memutar tubuhnya, mengelakkan serangan itu. Bocah itu mendengarkan suara dingin, dengan jari tangannya menotok dada Tau Tian Gou. Tau Tian Gou merasakan bahwa serangan Bocah itu sangat hebat, ia menyingkir sambil berpikir, orang ini sangat kejam terhadap diriku, entah apa maksudnya. Apakah Nyesuat Kiao sudah memberi isyarat kepada Bocah itu supaya menyingkirkan diriku? Oleh karena itu, tiba timbul pikirannya hendak melakukan perlawanan, cepat ia membalas menyerang. Bocah itu lompat ke samping tiga langkah, untuk mengelakkan serangan tiga langkah, untuk mengelakkan serangan Tau Tian Gou, tetapi kemudian maju menyerang lagi. Keduanya kemudian bertempur di dalam ruangan itu, dalam waktu singkat, pertempuran sudah berlangsung 30 jurus lebih. Bocah itu tiba melompat keluar dan ruangan, kemudian berkata kepada Nyesuat Kiao sambil tertawa. Kepandayan orang ini bagus sekali, rasanya bukan orang yang tak ternama. Kalau aku sebutkan mungkin kau ya juga tahu, orang ini adalah si pecut sakti dari daerah perbatasan yang bernama Tau Tian Gou, berkata Nyesuat Kiao sambil tertawa hambar. Bocah itu meskipun nampaknya belum dewasa, tetapi banyak yang ia ketahui, seketika itu ia tersenyum dan berkata, pantas ia berkepandayan demikian tinggi. Tau Tian Gou yang mendengar perkataan itu, bocah itu seolah kenal baik kepada dirinya, maka ia lalu melihat lagi sekali ke arahnya. Hingga saat itu orang berwajah hitam itu baru mendapat kesempatan untuk bicara, ia berkata kepada bocah cilik itu sambil tertawa. Si Ye Hun Chu sudah berada dalam kepungan musuh, keadaannya sangat bahaya, tempat ini juga sudah diketahui. Oleh mati golongan pengemis entah kapan Ong Ya akan tiba? Tanda petik. Oh, ada kejadian demikian? Kalau begitu kita tidak usah menantikan kedatangan Ong Ya, sebaiknya lekas pergi menolong Si Ye Hun Chu. Adikku yang keempat itu sangat cerdik dan banyak akalnya, tidak nanti ia akan melawan musuhnya dengan kekerasan, untuk sementara waktu masih tidak akan ada bahaya apa, kalian tidak usah khawatir, apalagi ayah sudah datang, lebih baik kita menunggu kedatangannya supaya ayah sendiri yang mengatur orangnya, siapa yang harus pergi menolong, berkata Nyesuat Kiao. Orang berwajah hitam itu agaknya sangat khawatirkan keselamatan si Hun Chu, tidak menunggu Nyesuat Kiao sampai menutup mulut, sudah berkata, Hun Chu, maksudmu ini aku tidak berani memberi persetujuan, karena si Hun Chu mengirim surat minta bala bantuan dengan perantaraan burung Garuda, sudah tentu keadaannya sangat berbahaya. Nyesuat Kiao berpikir sejenak, lalu berkata, begini saja, disini biarlah aku yang menjaganya untuk menyambut kedatangan musuh, dan kalian berdua pergi menolong si Hun Chu, bagaimana pikiranmu? Bocah itu mengawasi Tau Tian Gou sejenak, kemudian berkata, aku ingin membawa orang ini pergi bersama, bagaimana pikiran Hun Chu? Baiklah, orang ini adalah pengawal baru ayah yang untuk sementara diberikan kepadaku sebagai pengawal, kau bawa ia pergi, harap jaga baik dirinya, apabila ada apa, barangkali sulit bagiku untuk mempertanggungjawabkan kepada ayah. Hun Chu jangan khawatir, jika loong ia menyalahkan Hun Chu sudah tentu aku yang bertanggungjawab, berkata, bocah itu, kemudian berpaling dia berkata kepada orang berwajah hitam, tahukah kau ya di mana si Hun Chu terkepung? Tan Chi yang sudah mengerahkan semua tenaga yang ada di asini, sekarang sedang menunggu perintah, berkata orang berwajah hitam itu sambil menganggukan kepala. Dalam waktu dua jam mong ia bisa tiba di sini, harap Hun Chu beritahukan jejak kita kepada Ong Ja. Jangan khawatir, berkata Nye Suat Kiao. Bocah itu berkata sambil mengajak Tau Tian Gou, mari kita berangkat. Tau Tian Gou masih berdiri tegak sambil mengawasi Nye Suat Kiao. Kau ikutlah berkata Nye saat Kiao sambil melambaikan tangannya. Suaranya itu begitu lemah lembut, parasnya juga mengunjukkan senyuman yang belum pernah perlihatkan. Mette, Tau Tian Gou lambat-lambat beralih ke wajah Xiang Kuan Kiyai sementara dalam hatinya berpikir, setelah aku pergi, entah bagaimana dengan dia? Terhadap diri pemuda itu, ia merasa seolah-olah menanggung kewajiban berat, terhadap keselamatannya, ia merasa erat sekali hubungannya dengan dirinya sendiri. Tetapi keadaan pada waktu itu, sudah tidak sempat lagi baginya untuk banyak berpikir, meskipun dengan perasaan berat, ia terpaksa harus meninggalkannya juga. Tiba-tiba terdengar suara Nye Suat Kiao yang lemah lembut, pergilah dengan perasaan tenang. Mereka akan baik-baik menjagamu. Orang berwajah hitam dan bocah berbaju biru itu, sudah lama menunggu di depan pintu begitu melihat Tau Tian Gou keluar, segera meninggalkan ruangan tersebut dan pergi menjalankan tugasnya. Dalam ruangan yang sunyi itu hanya tinggal Nye Suat Kiao dan Siang Kuan Kiao berdua, suasana sunyi senyap. Nye Suat Kiao mengawasi berlalunya tiga orang itu, sebentar kemudian ia berdiri di samping Siang Kuan Kiao dan berkata dengan suara lemah lembut. Duduklah. Siang Kuan Kiao yang sudah kehilangan seluruh perasaan dan ingatannya dalam segala hal menuruti saja perintah Nye Suat Kiao. Nye Suat Kiao mengeluarkan dua butir pel dari dalam botol, yang diambil dari dalam sakunya, tetapi tidak segera diberikan kepada Siang Kuan Kiao, diletakkannya pel itu dalam tangannya, lama ia tidak berkata apa, agaknya sedang mikirkan persoalan rumit. Metu Siang Kuan Kiao terus memandang pel di tangan gadis itu. Nye Suat Kiao mendadak menarik nafas, kemudian berkata, Ayahku sudah akan tiba, aku tak boleh memberikan obat pemunah ini kepadamu, tunggulah saja. Siang Kuan Kiao entah dapat memahami ucapan gadis itu atau tidak? Ia hanya menganggukkan kepalanya. Nye Suat Kiao memasukkan kembali pel itu ke dalam botol lagi, lambat berjalan ke jendela matanya memandang gumpalan awan putih di angkasa sambil membungkam. Parasnya yang pada waktu biasanya nampak dingin, tiba nampak gelisah, jelaslah bahwa pikirannya sedang diliputi oleh suatu persoalan rumit. Siang Kuan Kiao dalam keadaan masih tetap linglung duduk di atas bangku, matanya memandang belakang gadis itu. Pengaruh obat mujijat, telah membuat otak pemuda yang cerdas tangkas itu, telah kehilangan ingatan dan sifat aslinya, ia sudah tidak mempunyai perasaan untuk memberdakan siapa lawan dan siapa kawan, ia telah berubah menjadi pengganti Nye Suat Kiao, dalam segala hal menuruti saja kehendaknya. Tiba-tiba suatu suara yang amat dingin mendengung memecahkan suasana yang sunyi itu. Anak, kau sedang memikirkan apa? Ucapan yang mengandung kemesraan itu, tetapi kedengarannya sedikit pun tidak menimbulkan perasaan mesra, bahkan sebaliknya telah menimbulkan perasaan tidak enak. Nye Suat Kiao dengan cepat berpaling, seorang berwajah dingin berpakaian jubah berwarna hijau, berdiri di pintu kamar. Raut mukanya sebetulnya tidak menakutkan, hanya nampaknya sangat dingin agaknya sedikit pun tidak berperasaan, dilihatnya seperti orang yang baru bangkit dari peti mati. Nye Suat Kiao diam-diam bergidik, tetapi ia tetap menghampiri dan berseru. Ayah! Aku! Tanda petik! Orang berjubah hijau itu bergerak bibirnya seraut kulit mukanya juga turut bergerak, kemudian terdengar perkataan yang keluar dari mulutnya. Kau telah banyak menderita, bahkan sudah kehilangan sebilah pedang yang sangat berharga. Nye Suat Kiao berlutut di hadapan orang itu seraya berkata, anakmu tidak dapat menunaikan tugas yang ayah berikan, anak merasa telah berdosa. Orang berjubah hijau itu mengulur tangannya, membimbing Nye Suat Kiao bangun, sinar matanya tajam beralih kepada siangkoan kie, ia mengawasi dari atas sampai ke bawah nampaknya teliti sekali, lama baru bertanya, siapakah orang ini? Dia adalah pengawal anakmu yang baru anak terima di dalam keluarga pan, apakah ada apa yang kurang beres menjawab Nye Suat Kiao? Dia memakai obat untuk mengganti wajah aslinya pandangan ayah memang tidak salah, orang ini memang benar memakai obat untuk merubah wajah aslinya, tetapi, setelah anak mengetahui lalu menggeledah sekujur badannya namun tidak dapat menemukan obat yang digunakan untuk memulihkan wajah aslinya, anak dengan orang ini pernah terjatuh di tangan orang-orang golongan pengemis, anak pikir obat itu tentu sudah diambil oleh orang-orang golongan pengemis. Coba kau ceritakan dengan jelas bagaimana kau tertangkap dan bagaimana kau dapat meloloskan diri. Baiklah. Nye Suat Kiao lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi atas dirinya. Bap 48 Karena ia tahu benar kepandayan ayah angkatnya itu, maka tidak berani membohong, apa yang dikatakan semua menurut kejadian yang sebenarnya. Orang berjubah hijau itu setelah mendengar penuturan anak angkatnya, tiba tersenyum dan kemudian berkata, Bagus, bagus. Sepatah pun tidak ada yang salah. Nye Suat Kiao tahu saat yang paling kritis sudah dilalui, namun masih belum lenyap perasa takutnya. Anak, betapapun besar keberanianmu, tidak berani membohongi ayah, demikian ia berkata. Karena tertangkapnya kau, hampir saja menggagalkan seluruh rencanaku, apabila kau bisa menemukan tiga barang pusaka itu di atas diri situa bangka sipan itu, jasamu ini bolahlah kau gunakan untuk menebus dosamu. Nye Suat Kiao yang mendengar itu nyalinya kuncup lagi, diam berpikir, telah beberapa tahun aku menderita, menempuh bahaya menyaru sebagai anak perempuannya orang sipan itu, berapa banyak hinaan dan kesulitan telah aku pikul, sekalipun tidak berhasil menemukan tiga barang pusaka itu, tetapi tugas yang sangat sulit dan berat ini, seharusnya juga mendapat sedikit pujian. Apakah hatimu kurang puas demikian orang berjubah hijau itu berkata sambil tertawa dingin. Nye Suat Kiao merasa seperti disambar petir, dengan tanpa sadar hatinya berdebaran, buru menjawabnya. Anak telah menerima budi ayah yang sudah membesarkan dan mendidik, bagaimana berani merasa tidak puas atas keputusan ayah. Kalau kau mengerti itu, sudah cukup, terhadap siapapun aku selamanya berlaku keras dan bengis, tetapi terhadap empat kakak beradik, aku merasa sudah kendor, apabila kalian setiap orang mengerti dan mengetahui kelakuanku terhadap kalian, tidak berubah kesetiaan hati kalian, sudah tentu aku akan pandang lain terhadap kalian, tetapi jikalau timbul pikiran yang bukan, hukuman yang akan kalian terima sudah tentu lebih berat daripada orang lain. Setiap perkataan ayah selalu diikuti oleh tindakan, hal ini anak sudah lama mawas diri, belum pernah berani memikirkan yang bukan-bukan, untuk main gila. Ia menghela nafas perlahan, kemudian berkata pula, tadi tank pengkau telah menggunakan rantai hukum mas pemberian ayah, dirantaikan kepada diri anak, anak melihat rantai itu seperti juga melihat ayah, maka tidak berani melakukan tindakan perlawanan. Orang berjubah hijau itu tertawa hambar dan berkata, jikalau kau tidak kehilangan pedang yang sangat berharga. Itu, sekalipun tank pengkau mempunyai alat hukum. Pemberianku, juga tidak berani menghukumkah secara lancang. Nieswat Kiau tiba-tiba mengangkat mukanya, ia berkata sambil mengucurkan air mata. Kalau pedang itu memang demikian penting, anak bersedia balik lagi ke markas golongan pengemis bersama orang yang anak baru terima ini, tidak peduli secara terang atau menggelap, biar bagaimana anak akan ambil kembali pedang itu. Orang berjubah hijau itu menggelengkan kepala, tetapi tidak menjawab, matanya ditujukan kepada Syangko Ankie. Ia merasa seperti sudah kenal dengan pemuda itu, agaknya pernah melihat entah di mana, tetapi sesaat itu ia malah tidak ingat lagi, ia memandang beberapa lama, namun tetap tidak ingat. Syangko Ankie karena pengaruh obat mujijat sudah berubah seperti orang linglung, ia tidak merasa gembira, juga tidak mempunyai rara takut. Orang berjubah hijau itu menatap dirinya tajam, ia juga mengawasi orang berjubah hijau itu dengan meti melotot. Nieswat Kyao diam-diam pasang meti, ia memperhatikan setiap perubahan sikap ayah angkatnya, tetapi ia hanya menyaksikan Syang ayah itu mengkedip-kedipkan matanya. Meskipun mukanya seperti bangkai hidup, tidak melihat adanya perubahan yang aneh, tetapi sepasang matanya yang bergerak-gerak, mengesankan kepadanya bahwa dalam hati ayah itu telah berguncang hebat, hingga ia diam-diam merasa heran, pikirannya, ayah selamanya bisa berlaku tenang, tidak peduli menghadapi persoalan apa, ia selalu dapat menghadapi dengan tenang, setidak-tidaknya belum pernah diunjukkan di muka, tetapi kali ini keadaannya jauh berbeda dari biasanya, apakah pemuda ini ada sangkut pautnya dengannya? Sementara itu orang berjubah hijau itu sudah menghampiri Syang koan kiyai. Hati Nyesuat kiyau tiba-tiba berdebar keras, dengan tanpa sadar matanya ditujukan kepada ayah angkatnya. Ia mengerti ayah angkatnya itu mungkin dapat mengambil jiwa Syang koan kiyai dengan hanya satu gerakan tangan saja, biasanya ayah itu kalau membunuh orang seperti memintas satu semut, sedikit pun tidak mengunjukkan tanda-tanda lebih dulu. Tiada seorang pun dapat melihat dari sikapnya bahwa ia mengandung maksud akan membunuh atau tidak, mukanya yang dingin bagaikan muka orang mati, gembira atau marah tidak ada perbedaannya. Hati dan pikiran Syang koan kiyai meskipun sudah dipengaruhi oleh pengaruhnya obat, tetapi panca inderanya masih dapat digunakan, sepasang matanya juga ditujukan kepada orang berjubah hijau itu. Hati Nyesuat kiyau mulai timbul pertentangan hebat, ia tidak berani melawan kekuasaan ayahnya, tetapi ia juga tidak ingin Syang koan kiyai terbinasa di tangan ayahnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa pemuda muka kuning berbadan kekar itu, sudah mendapat tempat penting dalam hatinya, di waktu biasa ia tidak berasa, tetapi setelah menghadapi bahaya maut, tiba-tiba menimbulkan penderitaan batin yang sangat dalam. Asal ia mau mengangkat tangannya saja, segera dapat memerintahkan Syang koan kiyai melawan ayah angkatnya. Menurut sifatnya, dalam seumur hidup, ia belum pernah mencurahkan perhatiannya begitu besar terhadap diri orang lain, tidak disangka bahwa perhatian itu telah menimbulkan penderitaan batin bagi dirinya sendiri. Sementara itu orang berjubah hijau itu pelahan mengangkat tangan kanannya diletakkan ke atas pundak Syang koan kiyai, kemudian berkata dengan nada suara dingin, Apakah kau kenal aku? Saat itu asal ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, seketika itu juga dapat membinasakan diri Syang koan kiyai, tetapi ia tidak berbuat demikian. Syang koan kiyai yang diperlakukan demikian hanya menggelengkan kepala dan tertawa kering. Orang berjubah hijau itu tiba berpaling mengawasi Nyesuat Kiyau sejenak kemudian bertanya, Apakah ia makan obat agak berat? Nyesuat Kiyau buru menenangkan pikirannya dan berkata, Orang ini tinggi sekali kepandainya, tidak mudah dikendalikan, anak tidak berani berlaku gegabah, maka anak berikan obat kepadanya yang agak berat. Kau suruh dia coba main beberapa jurus denganku, aku hendak melihat bagaimana kepandainya. Nyesuat Kiyau sangat cerdas, mendengar perkataan orang berjubah hijau itu, segera mengerti maksudnya, dalam hati. Berpikir, ayah setelah melihat pemuda ini, dalam hati lalu timbul curiga, oleh karena pemuda itu memakai obat pengganti warna di mukanya, hingga ayah tidak dapat mengenali, kalau ayah hendak menggunakan kesempatan ini, dari gerakan ilmu silatnya untuk membuktikan dugaannya, tidak sulit bagi ayah untuk mengenalnya, kalau begitu pemuda ini pasti pernah bertemu muka dengan ayah. Ia ingat ketika banyak tamu datang melawat di rumah keluarga Pan, ada seorang yang mukanya mirip dengan monyet, dan Tau Tian Goh ingatan itu telah membuka hatinya untuk mengingat kembali bahwa di samping dua orang itu, masih ada seorang pemuda tampan dan gagah bersama mereka. Karena ia sedang melamun mengenangkan kejadian yang sudah lalu itu, sehingga lupa menjawab perkataan ayah angkatnya. Apakah kau takut aku akan melukai dirinya? Demikian ayah angkat itu bertanya dengan nada suara dingin. Nieswat Kiau terkejut, buru menjawab, bagaimana anak berani menyuruh orang bawahan anak bertanding dengan ayah? Tidak halangan, aku hanya ingin mencoba kepandainya, juga ingin mengetahui dari gerakan pukulannya, untuk membuktikan dugaanku. Nieswat Kiau dia mengeluh, ia tahu benar kepandain ayahnya luar biasa tingginya dan keganasannya, barang siapa yang bertanding dengannya, kalau tidak binasa setidaknya juga terluka parah, ada orang yang mengundurkan diri dalam keadaan selamat. Meskipun kepandain siang kean kiai sangat tinggi, tetapi juga sulit menandingi kepandain ayahnya. Meskipun dalam hati mengerti apabila ia perintahkan siang kean kiai bertanding dengan ayahnya, tidak ubahnya bagaikan mengantarkan kambing ke depan harimau tetapi ia tidak berani. Menentang perintah ayah angkatnya, maka ia pura berlaku tenang, sambil tersenyum ia berkata, Kepandain orang ini, dalam orang yang berada di bawah perintah anak, terhitung paling tinggi, sebetulnya merupakan suatu tenaga yang berharga bagi anak, semoga ayah menaruh belas kasihan jangan turun tangan terlalu berat. Aku tahu, kau suruh lekas turun tangan. Nieswat Kiau menatap wajah siang koan kiai, kemudian mengacungkan tangan kanannya. Gerakan gadis itu merupakan suatu perintah bagi siang koan kiai, dengan cepat pemuda itu bergerak menyerbu orang berjubah hijau dan menyerang dengan satu gerak tipu harimau kumbang menerkam mangsanya. Gerak itu meskipun biasa saja, tetapi dilakukan oleh pemuda itu dengan disertai oleh kekuatan tenaga yang sangat hebat. Orang berjubah hijau itu bergerak sangat gesit, cepat sekali ia sudah melompat mundur ke tengah ruangan. Tidak berhasil dengan serangannya itu, siang koan kiai merubah gerak tipunya, dengan kedua tangan melindungi dadanya ia mengejar keluar. Ilmunya meringankan tubuh bagus sekali, demikian suara pujian menerus keluar dari mulut orang berjubah hijau itu, tidak menantikan sampai siang koan kiai tancap kaki tangannya telah bergerak melakukan serangan. Suatu kekuatan tenaga dalam luar biasa, meluncur keluar dari serangan orang berjubah hijau itu ke arah siang koan kiai. Nye suat kiai yang menyaksikan orang berjubah hijau itu melancarkan serangan demikian dasyat, dalam hati merasa takut pikirnya, barangkali ia tidak sanggup menyambut serangan itu. Tak disangka kesudahannya di luar dugaan, siang koan kiai ternyata berani menyambut serangan itu. Kedua kekuatan saling beradu, dalam ruangan itu timbul getaran hebat. Orang berjubah hijau itu kembali mengeluarkan pujian, cukup kuat tenagamu. Tiba-tiba memutar tubuhnya menggeser kaki lima langkah. Bagaikan bayangan yang mengikuti jejak, siang koan kiai terus mengejar, kedua tinjunya melancarkan serangan bertubi-tubi, dalam waktu singkat dengan beruntun ia sudah menyerang delapan kali. Serangannya itu demikian seru dan rapat, sedikit pun tidak terdapat peluang lagi bagi lawannya, sehingga orang berjubah hijau itu terdesak tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang, tetapi sebagai seorang sudah sempurna kekuatan tenaga dalamnya dan luas pengetahuannya tentang segala ilmu silat, meskipun tidak sanggup mematahkan serangan pemuda itu, tetapi ia masih dapat menangkis dengan baik. Nyes Wat Kiao yang menyaksikan ketangkasan dan kegagahan siang koan kiai, dalam hati bahkan merasa sangat khawatir, sebab semakin tinggi kepandaian siang koan kiai, semakin besar keinginan seng ayah angkat untuk menyingkirkan pemuda itu, nampaknya siang koan kiai tiada harapan lagi dapat menghindarkan nasibnya dari tangan ganas sayah angkatnya itu. Kini ia tiba-tiba merasakan betapa penting kedudukan siang koan kiai dalam penghidupannya, tetapi ia tidak dapat membedakan perasaan apakah itu, apakah karena mengagumi kepandaian dan kegagahannya, apakah karena ia butuh tenaganya untuk melindungi dirinya sendiri? Pada saat itu, orang berjubah hijau dan siang koan kiai sudah menghentikan pertempurannya yang mengadu kekuatan tenaga dalam, dua orang itu berdiri terpisah sejarak beberapa kaki, masing-masing melancar keaserangan dengan gerak tipunya yang aneh, untuk dapat merebut posisi lebih baik. Wajah yang tidak berperasaan dari orang berjubah hijau itu, tidak tampak apakah ia merasa heran, girang, ataukah marah, sedangkan siang koan kiai juga sudah dikendalikan perasaannya oleh pengaruh obat berbisa, wajahnya cuma nampak dingin, maka dua orang itu meskipun bertempur sengit, tetapi dari wajah mereka sedikit pun tidak tampak adanya perasaan bermusuhan. Gerak tipu aneh-aneh yang digunakan oleh dua orang itu, membuat tertegun Niai saat kiao yang menyaksikannya. Tiba-tiba terdengar suara orang berjubah hijau yang berkata kepada Niai saat kiao. Suruh dia hentikan serangannya. Niai saat kiao segera mengacungkan tangannya dan berseru, berhenti. Siang koan kiai yang seluruh pikirannya sudah dikendalikan oleh Niai saat kiao, benar saja lalu mengundurkan diri. Orang berjubah hijau itu perlahan menarik kembali serangannya dan berkata dengan nada suara dingin. Orang ini bernama siapa? Anak sendiri masih belum tahu namanya, menjawab Niai saat kiao. Kepandayan ilmu silatnya sangat aneh, kalau dibiarkan dia akan merupakan bencana bagi kita. Niai saat kiao terkejut, katanya, apakah perlu dibunuh sekarang juga? Orang berjubah hijau itu berpikir, kemudian berkata, Sekarang kita sedang membutuhkan tenaga, kepandainya sudah cukup untuk menghadapi musuh tangguh, untuk sementara biarkan saja, tapi dalam waktu 10 hari, ia harus disingkirkan untuk mencegah bahaya di kemudian hari. Meskipun anak tertangkap oleh orang-orang golongan pengemis, tetapi untung masih tidak mengalami kecelakaan apa-apa, harap ayah memberi tugas baru lagi. Aku sudah mengirim beberapa orang memasuki daerah Tionggoan, ku harap dapat mengaburkan mat-mat golongan pengemis, supaya mereka mengerahkan semua orang-orangnya yang kuat sehingga markasnya di Gunung Punsan dikosongkan, dan kita diam-diam mengerahkan kekuatan tenaga, sekaligus memusnahkan pusat gerakannya, tindakan ini meskipun tidak sampai menghancurkan kekuatan golongan pengemis yang pengaruhnya sudah kuat di beberapa provinsi daerah Tionggoan, tetapi terhadap nama baiknya di kalangan Kang Ong, akan merupakan suatu pukulan hebat. Perhitungan aja, sulit diselami oleh pikiran manusia biasa. Nama Kun Liong Ong, di dalam kalangan dunia rimba persilatan pada dewasa ini, meskipun sudah diketahui oleh semua orang, tetapi yang tahu keadaan kita sebenarnya jumlahnya terlalu sedikit sekali, dalam hal ini sudah tentu berkat khasiatnya obat mujijatku yang dapat melupakan diri orang yang makan, sehingga orang itu tidak berani timbul pikiran untuk memerontak. Selain daripada itu, tindakan tegas yang kuambil terhadap orang yang berniat jahat, juga merupakan salah satu faktor penting. Empat raja muda timur, selatan, barat dan utara, meskipun kedudukannya penting, tetapi mereka tidak turut ambil bagian dalam urusan yang benar rahasia. Mereka hanya bertindak menurut perintahku saja. Sudah beberapa tahun lamanya kau berada dalam gedung keluarga Pan, tentunya mengalami banyak kesulitan. Tanda petik. Inilah tugas dan kewajiban anak, Budi ayah yang sudah membesarkan dan mendidik anak sehingga dewasa, meskipun anak mati juga belum dapat membalasnya. Kau mempunyai pikiran demikian, itulah baik sekali, tetapi aku selamanya berpendirian daripada aku dikecewakan orang, lebih baik aku mengecewakan orang sedunia. Sekalipun terhadap payah sendiri dan anak sendiri, juga serupa. Hati Nieswat Kiar mendadak bercekat, keringat dingin mulai keluar. Ia berusaha untuk menenangkan perasaannya, supaya suaranya tidak berubah, dengan berpura-pura tersenyum dan berkata dengan suara lemah lembut. Ayah masih ada perintah apa, sekalipun disuruh mati anak juga tidak menolak. Aku ingin minta kau makan sedikit barang makanan. Sekalipun racun yang sangat berbisa, anak juga akan memakannya. Itu bagus, berkata Seng Ayah, tiba mengambil sebuah botol kecil dari dalam sakunya, dari dalam botol kecil itu mengeluarkan dua butir pil yang warnanya biru, sambungnya, dua buah pil di tanganku ini, warnanya biru, kau ambil sendiri untuk menentukan nasibmu. Nyesuat Kyao mengawasi dua butir pil itu, kemudian mengambilnya semua. Letakkan kembali, perintah Seng Ayah angkat itu. Nyesuat Kyao meletakkan kembali dua butir pil itu ke dalam tangan orang berjubah hijau, katanya, Ayah masih ada pesan apa? Dua butir pil ini, semua telah kubuat sendiri, yang satu sifat bekerjanya racun sangat perlahan, setelah dimakan, pelahan menyusup ke dalam perut dan usus, barangkali satu tahun racun itu baru bekerja dan yang akan makan mati. Yang lain adalah obat pil mukjijat yang dapat menambah kekuatan tenaga dan umur setelah dimakan, besar sekali faedahnya bagi orang yang makan. Sekarang dua butir pil ku letakkan di atas meja, kau boleh pilih salah satu di antaranya. Anakmu menurut, Orang berjubah hijau itu benar meletakkan pilnya di atas meja, kemudian ia berjalan ke satu sudut dan berkata, Kau jangan melihat aku, pilihlah sendiri. Nyesuat Kyao terima baik perintah ayahnya, matanya mengawasi dua butir pil itu. Pil itu satu berwarna hijau, yang lain berwarna putih perak, dan memancarkan cahaya gemerlapan. Dengan cepat ia mengingat-mengingat kembali warna-warna yang biasa digunakan, bahkan olah ayahnya kalau membuat obat, setelah berpikir sejenak, ia merasa bahwa warna seperti ini jarang dipakainya. Lama otaknya bekerja, kemudian secepat kilat tangannya mengambil salah satu di antaranya yang diambil ialah yang berwarna hijau. Anak, mengapa kau tidak mengambil yang berwarna putih perak? Demikian seng ayah angkat tiba berkata dengan nada suara dingin. Hati Nyesuat Kyao merasa pilu, air mati bercucuran, dengan suara perlahan ia menjawab, pil yang berwarna hijau ini, apakah pil yang mengandung bisa? Orang berjubah hijau itu mendadak tertawa terbahak-bahak, katanya, kau harus dapat membedakan dari warna. Nyesuat Kyao mengeringkan air matanya, tiba memutar tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar. Ayah telah membesarkan anak, maafkan anakmu tidak bisa membalas budemu yang besar ini. Seng ayah hanya memperdengarkan suara dari hidung, tidak berkata apa. Nyesuat Kyao berkata pula, anak tidak perlu lagi makan obat ini, karena ayah sudah timbul perasaan curiga terhadap anak, maka anak hanya dengan jalan kematian saja untuk mengunjukkan hati anak. Sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula, sebelum anak meninggalkan dunia ini, ada beberapa perkataan anak ingin katakan kepada ayah. Tanda petik, baiklah, kau katakan, ayah terhadap kita empat saudara, meskipun sama cinta dan sayangnya, tetapi banyak orang mengatakan anakmu yang paling disayang oleh ayah. Tanda petik, emm, itu memang benar, aku juga dengan orang berkata demikian. Oleh karenanya, sehingga menimbulkan rasa iri hati atau dengki dua adikku, sering timbul pikiran hendak menyingkirkan diri anak. Dengan sinar matu dingin orang berjubah hijau itu memandang Nyesuat Kyao, kemudian berkata, apakah kau merasa tidak puas dengan keputusanku? Betapapun besar keheranan anak, juga tidak berani menentang keputusan ayah, tetapi kedua adikku itu, sesungguhnya terlalu kejam, hanya disebabkan hendak mendapat kasih sayang ayah saja, telah anggap aku sebagai musuh besar, yang harus disinkirkan barulah merasa puas. Sejenak ia berdiam, anak telah mendapat perintah ayah untuk menyusup ke rumah kediaman keluarga pan beberapa tahun lamanya, meskipun tidak banyak berjasa, tetapi juga tidak melakukan kesalahan besar. Pengaruh dan kekuatan golongan pengemis besar sekali, banyak orangnya yang berkepandayan sangat tinggi, selama beberapa tahun anak berada di rumah keluarga pan melakukan tugas yang ayah berikan, menghadapi segala perubahan dan bahaya, syukur semuanya telah dapat anak lakukan dengan sebaik-baiknya, tak disangka pada detik terakhir, telah kalah di tangan orang golongan pengemis. Orang berjubah hijau itu agaknya sudah bosan mendengar penuturan itu, ia berkata sambil menggulapkan tangannya. Jangan kau bicarakan lagi. Nieswat Kiao tertawa sedih, matanya mengawasi pel dalam tangannya, kemudian perlahan dimasukkan ke dalam mulutnya. Siang Kuan Kie masih tetap seperti orang linglung berdiri di sampingnya, dengan termangu mengawasi paras Nieswat Kiao. Selagi pel dalam tangannya hendak ditelannya, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang berjubah hijau itu. Tahan. Betapapun juga Nieswat Kiao masih sayang terhadap jiwanya sendiri, ketika mendengar suara itu, segera membatalkan maksudnya hendak menelan pel itu. Berikan pel itu kepadaku demikian orang berjubah hijau itu berkata, lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pel itu dari tangannya Nieswat Kiao, kemudian berkata pula, pilihanmu tidak salah, pel berwarna hijau ini, nampaknya seperti beracun, tetapi sebetulnya tidak. Ini adalah pel yang berhasiat menambah kekuatan dan umur manusia, jikalau kau tadi ragu-ragu dan segera menelannya, terhadap dirimu banyak paedahnya. Setelah berkata demikian, lalu ia menelan pel itu ke dalam mulutnya. Nieswat Kiao sejak kanak hidup dalam kalangan rumah tangga yang penuh rahasia dan kejahatan, dengan sendirinya mempunyai kebiasaan berlaku pura, ia dapat menangis atau tertawa dengan mendadak, bahkan dapat melakukan dengan mirip. Orang berjubah hijau itu mengambil pil di atas meja seraja berkata, Sebelum aku mengetahui keadaan sebenarnya, sulit untuk memutuskan jasa atau kesalahanmu, maka urusan ini untuk sementara ditunda dahulu, tunggu setelah aku mengetahui jelas duduknya perkara kita bicarakan lagi. Sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula sambil mengawasi Siangkoan Kie. Kepandainya memang boleh diandalkan untuk menghadapi lawan tangguh, tetapi sayang kita tidak dapat memakai tenaganya keliwat lama. Dewasa ini kita sedang butuh tenaga, setelah rencanaku selesai, kita membunuhnya masih belum terlambat. Sekarang bawalah dia ke suatu tempat tiba ia perlahankan suaranya. Nieswat Kiao tahu benar ada tayah angkat, banyak curiga, kejam, maka ia buru memasang telinga. Benar saja Seng Ayah itu lalu berkata lagi dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga orang yang diajak bicara. Aku sudah mengerahkan tenaga banyak orang kuat, dipusatkan ke daerah Tionggoan, memancing orang terpenting golongan pengemis masuk perangkap. Tanda petik. Sesaat tiba terdengar suara tindakan kaki, seorang laki tegap dengan membawa golok di tangannya masuk ke dalam ruangan, kemudian berdiri termangu di depan pintu, sejenak. Mengawasi orang berjubah hijau, kemudian dengan sikap tergesa berkata kepada Nieswat Kiao. Hunco ada seorang sastrawan berkendaraan kereta datang kemari, ia menyebut dirinya orang dari golongan pengemis, yang khusus datang untuk berkunjung. Laki itu termasuk anak buahnya Kun Liong Ong, tetapi belum pernah melihat pemimpinnya itu, maka ia tidak mengenali orang berjubah hijau itu. Mereka ada berapa orang bertanya Nieswat Kiao. Termasuk kusir kereta, semuanya ada empat orang. Jawab laki itu. Baik. Undang mereka masuk. Laki itu setelah menerima baik pesan itu kemudian mengundurkan diri. Sudah lama aku mendengar Syao Yusyu Chaiteng Soan dari golongan pengemis itu, katanya cerdik dan banyak akalnya, ia datang kemari untuk menengok kau pasti ada maksudnya, berkata orang berjubah hijau itu. Apakah ayah hendak menjumpai dia? Tidak usah, aku akan sembunyikan diri dalam kamar, akanku dengar apa yang hendak dibicarakan denganmu. Menurut apa yang anak tahu, orang Syao Yusyu Chaiteng itu belum pernah belajar ilmu silat, orang yang mengawal dirinya, pasti ada orang kuat golongan pengemis. Temuilah dia lebih dulu, aku lihat apa yang hendak dibicarakan. Orang berjubah hijau itu setelah berkata demikian lalu masuk ke dalam kamar. Nieswat Kiao diam-diam menghela nafas, lambat-lambat berjalan keluar, dari ambang pintu ia melihat Teng Soan yang berpakaian seperti sastrawan, ia berjalan di muka, di belakang dirinya diikuti oleh dua pemuda menyoren pedang. Dari jauh Teng Soan sudah memberi hormat kepada Nieswat Kiao, kemudian berkata dengan suara lantang. Kunjungan secara tiba-tiba ini, tentunya mengganggu kesenangan Hun Chu. Keberanianmu terlalu besar sekali, jawab Nieswat Kiao dingin. Sekalipun negara yang sedang berperang, juga tidak akan mengganggu utusannya, kunjunganku ini sedikit pun tidak bermaksud jahat, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Nieswat Kiao mempersilahkan tetamunya masuk sambil menggeser kakinya. Teng Soan masuk ke dalam ruangan tamu dan duduk di atas sebuah kursi. Dua pemuda menyoren pedang itu berdiri di dua sisi kursi. Nieswat Kiao mengawasi kedua pemuda itu sambil tertawa dingin, katanya, dengan mengandalkan tenaga dua pemuda ini kau berani memasuki sarang harimau, nyalimu benar-benar besar sekali hei-hei. Kedatanganku bukan untuk mencari story, berkata Teng Soan sambil tertawa hambar. Biji metu Nieswat Kiao yang bundar jeli nampak berputaran, lalu berkata sambil tertawa, kalau begitu kunjunganmu ini dengan maksud baik. Teng Soan tidak mau menjawab pertanyaan itu, dengan metu mengawasi siangkoan kie, ia mengajukan pertanyaan ke lain soal. Apakah ia kemasukan racun terlalu berat? Nieswat Kiao juga tidak mau menjawab pertanyaan orang si Teng itu, sebaliknya berkata kepada siangkoan kie dengan suara perlahan. Jaga pintu. Serta merta siangkoan kie lompat melesat ke depan pintu, kemudian berdiri di situ. Dua pemuda di samping Teng Soan, dengan berbareng mengawasi gerakan siangkoan kie, tetapi masih tetap berdiri di tempatnya. Teng Soan mengambil kipas dari punggungnya kemudian berkata sambil tertawa, percaya kah nonanya bahwa aku bisa menempuh bahaya masuk ke dalam gua harimau. Betapapun kau pandai bersilap dengan lidah, hari ini barangkali tidak mudah lagi kau bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Teng Soan tertawa menyeringai, katanya. 48 pengawal pilihan dari golongan pengemis, sudah mengurung gedung ini asal aku mengeluarkan perintah, mereka segera akan menyerang tempat ini berbagai penjuru. Nyeswat Kiao bercekat, tetapi di luarnya masih tetap bersikap tenang, katanya, barangkali kau sudah sulit untuk mendapat kesempatan untuk mengeluarkan perintah. Ia berhenti sejenak, sambungnya, terangkan dulu apa maksud kunjunganmu ini, nanti kita mencoba lagi untuk bertanding siapa yang akan unggul. Aku hanya ingin minta keterangan diri seseorang darimu, siapa? Kun Liongong. Alis Nyesut Kiao berdiri. Kau hendak menjumpainya? Benar, aku hendak menjumpainya, karena aku ingin membuktikan suatu hal. Hal apa? Entah dia adalah itu orang berkepandayan luar biasa yang seperti dalam terkaanku atau bukan? Tahukah kau peraturan sebagai syarat untuk menjumpai Kun Liongong? Berkata Nyesut Kiao sambil tertawa terbahak. Aku harap Nona suka memberikan petunjuknya. Barang siapa yang ingin menemui Kun Liongong, hanya ada dua jalan. Dua rupa jalan apa yang Nona maksudkan? Jalan pertama ialah menjadi murid dan mengabdi kepada kita selamanya. Dan yang kedua? Jalan kedua lebih mudah, cukup dengan satu istilah ialah mati. Teng Soan tersenyum. Dalam hal ini, barangkali Nona tidak dapat mengambil keputusan sendiri, dua rupa jalan itu tidak kusukai semua. Kalau kau tak suka sebaiknya jangan menemuinya, tetapi aku pasti hendak menemuinya. Nyesuat Kiao tercengang, katanya dengan nada gusar, kau kira Kun Liongong itu manusia macam apa? Bagaimana boleh ditemui oleh semerang orang? Nona jangan marah dulu, apabila dugaanku tidak salah, sekarang ini Kun Liongong berada justru berada di dalam kamar itu. Dengan tanpa menoleh Nyesuat Kiao bersikap acuh-ta'acuh, kemudian berkata sambil tertawa hambar, di kalangan Kang Ong banyak tersiar kabar bahwa kau adalah seorang cerdik yang banyak akalnya, tetapi aku belum pernah dengar orang mengatakan bahwa kau mempunyai kepandayan ilmu silat. Baik kepandayan ilmu siasat maupun kepandayan ilmu silat, masing ada kegunaannya sendiri, urusan di dalam dunia, belum tentu dapat dibereskan hanya dengan ilmu silat saja. Nyesuat Kiao menggapaikan tangannya kepada Siang Kuan Kiai Seraya berkata, kemari, berikanlah sedikit hajaran kepadanya. Siang Kuan Kiai berjalan lambat menuju ke arah yang ditunjuk oleh Nyesuat Kiao. Dua pemuda yang berdiri di kedua samping Teng Soan, mendadak melompat maju dua langkah, menghadang di hadapan Teng Soan dengan pedang terhunus. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara yang dingin sekali, tahan. Tanpa menoleh Nyesuat Kiao juga sudah tahu suara siapa itu, maka ia lalu perintahkan Siang Kuan Kiai kembali. Siang Kuan Kiai memandang Nyesuat Kiao sejenak, lalu balik kembali ke tempatnya. Teng Soan mengangkat muka, di pintu kamar berdiri seorang berjubah hijau dengan paras dingin tanpa berperasaan. Orang itu berdandan dengan pakaian biasa, begitu pula jejak dan potongan mukanya juga biasa, hanya mukanya yang seperti bangkai hidup, memberikan kesan tidak enak bagi orang yang melihatnya. Teng Soan bangkit perlahan-perlahan, ia berkata kepada dua pemuda di sampingnya dengan suara rendah. Kalian tunggu aku di luar saja. Dua pemuda itu sejenak nampak ragu-ragu, tetapi akhirnya menurut dan mengundurkan diri keluar ruangan. Orang berjubah hijau itu juga memerintahkan Nyesuat Kiao dan Siang Kuan Kiai keluar ruangan. Nyesuat Kiao menurut, dengan mengajak Siang Kuan Kiai ia keluar dari ruangan. Sebentar kemudian dalam ruangan itu hanya tinggal Teng Soan dan orang berjubah hijau itu berdua. Teng Soan perlahan menutup kipasnya, ditaruhnya lagi di atas punggungnya, kemudian mengeluarkan sebilah pedang pendek dan berkilat sambil membongkokkan badan. Su Heng, apakah sejak berpisah baik saja? Di sini Siang Kiao Teng hendak kembalikan pedang Su Heng. Orang berjubah hijau itu mengawasi pedang pendek di tangan Teng Soan sejenak, dengan tindakan perlahan berjalan menuju ke sebuah kursi, perlahan ia duduk dan berkata, Siapa Su Hengmu? Kun Leong Ong, menjawab Teng Soan sambil tertawa, kecuali Su Heng, Siang Kiao Teng sudah tidak dapat menduga lagi kepada lain orang bahwa dalam dunia ini ada orang yang sanggup menciptakan kekuasaan yang demikian misterius. Orang berjubah hijau itu tertawa tetapi tiada suara terdengar dari mulutnya, setelah itu ia berkata, Aku juga sudah lama dengar bahwa di golongan pengemis ada seorang bernama Teng Soan, aku merasa bersyukur hari ini bisa bertemu muka. Meskipun Su Heng bisa menggunakan kedok kulit manusia yang sempurna untuk menutupi wajah asli Su Heng, tetapi tidak merubah suara yang biasa Siang Kiao Teng dengar sejak muda. Orang berjubah hijau itu diam tidak menjawab. Teng Soan tertawa hambar dan berkata pula, Su Heng harap terima dulu pedang ini, nanti Siang Kiao Teng akan memberi hormat selajaknya kepada Su Heng. Orang berjubah hijau itu mendadak mendelikan matanya, napsunya membunuh berkobar seketika, katanya dengan nada suara dingin. Kalau aku hendak bunuh kau, aku dapat melakukan dengan sangat mudah sekali. Apabila Su Heng membunuh aku, niat dan usaha Su Heng hendak menguas air rimba persilatan, baik dengan menggunakan racun kekuatan tenaga, atau akal musliat, sudah tiada orang yang sanggup menandingi lagi, hingga usaha Su Heng itu pasti akan berhasil, akan tetapi kau nanti akan merasa menyesal karena tidak menemukan tandingan, ini berarti mensiasiakan kepandayan yang luar biasa itu. Pantas nama dan pengarah golongan pengemis dalam waktu belakangan ini sangat terkenal di kalangan Kang Ou, kiranya kau lah yang merencanakan segala sesuatunya. Biar bagaimana Siao Teng masih kalah satu set dalam percaturan ini, tidak seperti Su Heng yang namanya menggemparkan rimba persilatan. Kau tidak usah memikirkan untuk membangkitkan perasaan persahabatan yang lama, betapapun pandainya kau mainkan lidah, juga tidak dapat menggerakkan hatiku yang keras bagaikan baja. Untuk dewasa ini, hanya kau seorang yang dapat menandingi aku dalam menggunakan segala akal, setelah aku membunuhmu, aku pasti dapat menguas air rimba persilatan. Setelah berkata demikian orang berjubah hijau itu berbangkit mendekati Teng So An. Teng So An dengan sikap tenang menghibas-ngibaskan kipasnya, kemudian berkata sambil tertawa. Su Heng jangan marah dulu, dengarlah keterangan Siao T, nanti baru kau membunuh juga belum terlambat. Orang berjubah hijau itu perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya seraya berkata. Katakanlah. Metu, Teng So An mengawasi tangan orang berjubah hijau itu, lalu berkata sambil tertawa, kita sama-sama keluaran dari satu perguruan, Su Heng tentunya sudah tahu bahwa si Aopee tidak bertenaga, kalau kau hendak membunuhku, mudah sekali seperti mematahkan, ranting kayu. Kau datang sendiri untuk mengantarkan jiwamu, bagaimana dapat menyesalkan aku berhati kejam? Su Heng tahu benar adat Siao T, dalam hidup Siao T, selamanya belum pernah melakukan pekerjaan yang harus menempuh bahaya, kalau aku sudah berani datang menjumpai Su Heng, sudah tentu sudah memperhitungkan lebih dulu kemungkinannya, bahwa kau akan membunuh aku. Tanda petik. Sekalipun kau menggerakkan seluruh kekuatan golongan pengemis, apa yang kau bisa perbuat terhadap aku? Teng So An tiba-tiba membentak dengan sikap serius, harap Su Heng mundur dua langkah, pada diri Siao T ada. Sebuah alat yang melindungi, hendak Siao T. memperlihatkannya kepada Su Heng. Orang berjubah hijau itu yang menyaksikan sikap dan kata-kata Teng So An yang serius, tanpa sadar sudah mundur satu langkah. Teng So An berkata dengan nada suara dingin, harap Su Heng mundur dua langkah lagi. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula, apabila Siao T mati bersama Su Heng, dalam waktu sepuluh tahun, dalam dunia Kang O tidak akan ada orang lagi yang ingin menguas air rimba persilatan. Orang berjubah hijau itu menurut mundur dua langkah, tetapi tangan kanannya yang diangkat tinggi masih belum diturunkan, katanya. Seranganku dari jarak jauh, dalam jarak sepuluh langkah pasti dapat menghancurkan batu, aku kira tubuhmu yang terdiri dari darah dan daging, sudah pasti tidak sanggup menahannya, sekarang aku sudah pusatkan sepenuh tenagaku, bagaikan anak panah yang sudah dipasang di busurnya, mau tidak mau harus dilepaskan. Tanda petik. Sebelum Su Heng menutup mata, pernah meninggalkan kata kepada Siao T bahwa keadaan dalam dunia rimba persilatan selama 20 tahun yang akan datang, akan merupakan suatu pertentangan antara kita berdua Su Heng dan Sute, Aih. Tak disangka ramalan Su Heng itu ternyata benar akan terbukti. Jikalau benar ia mempunyai kepandayan dapat mengetahui segala kejadian yang belum terjadi, tidak seharusnya ia menerima aku menjadi murid. Kepandayan Su Heng seolah-olah manusia keturunan dewa, apa yang dikatakan Siao T, semua telah terbukti kebenarannya. Kau mengoceh. Su Heng berkata bahwa Su Heng berjiwa kecil berhati sempit, di atas kepalanya terdapat tulang pemberontak, selama hidupnya mudah berubah, tangan panas hati kejam, pasti akan menjadi seorang buas yang tidak ada taranya, asal usahamu agak berhasil, orang yang pertama kau hendak bunuh pastilah aku sendiri.